Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan langit berubah warna. Ekspresi Wang Chen juga tiba-tiba berubah saat ini. Bukan penjaga gunung Sainte yang mengambil tindakan. Sebaliknya, langit dan bumi tiba-tiba berubah drastis. Itu benar. Saat ini, langit dan bumi berubah drastis. Di langit, tiba-tiba, awan gelap melintas dan guntur serta kilat ada di mana-mana. Aura yang kuat menyapu seluruh penjuru dunia dalam sekejap. Aura agung itu membuat darah Wang Chen membeku, dan dia tidak bisa menahan perasaan jiwa ilahinya bergetar. Kekuatan di tubuhnya sepertinya turun dengan cepat saat ini. Ini. Merasakan adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Kekuatan pemanggilan yang kuat itu membuat Wang Chen langsung memahami segalanya. Hahaha. Benar sekali. Wang Chen, waktu kematianmu telah tiba. Medan perang ini akan ditutup. Melihat ekspresi jelek Wang Chen, penjaga gunung Sainte mengungkapkan senyuman dingin. Medan perang akan ditutup. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan keagungan yang kuat itu. Ini pertanda medan perang akan segera ditutup. Kekuatan surga yang kuat menyapu, membuat semua orang tahu bahwa kekuatan surga sedang muncul, dan mereka harus memasuki medan perang. Di bawah kekuasaan surga, tidak ada ahli yang diizinkan tinggal di dunia ini. Dan pemanggilan ke medan perang memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk masuk. Medan perang, pada saat ini, membuat penjaga gunung Sainte yang muram tertawa terbahak-bahak. Manusia melamar, tapi Tuhan yang menentukan. Wang Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemui hal seperti itu ketika dia datang ke sini kali ini, bukan. Kini, penjaga gunung Sainte tidak lagi memiliki rasa takut sedikitpun. Dia melepaskan aura yang kuat, dan sambil melawan kekuatan surga, dia mengunci Wang Chen. Tidak ada Tuhan di dunia. Samar-samar, suara agung meledak di sembilan langit dan sepuluh bumi pada saat ini. Suara agung itu membuat ki dan darah Wang Chen mendidih, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Medan perang akan ditutup. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Itu benar, dia tidak menyangka medan perang akan ditutup saat ini. Pada saat yang sama, Wang Chen merasakan krisis besar melanda dirinya. Perasaan krisis ini tidak hanya datang dari Yang Maha Kuasa, tetapi juga dari para penjaga gunung Sainte. Wang Chen tahu betul apa artinya penutupan medan perang saat ini. Ini berarti penjaga gunung Sainte bisa menyerang tanpa hambatan. Panggilan terakhir dari langit dan bumi dikeluarkan. Dalam waktu kurang dari sehari, medan perang akan tertutup sepenuhnya. Sebelumnya, setiap orang harus memasuki medan perang. Ini memberi gunung Sainte kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen tidak takut sama sekali dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Itu karena Wang Chen tahu betul bahwa jika gunung Sainte membunuhnya saat ini, bagaimana pandangan orang-orang di dunia terhadap gunung Sainte. Karena sebelum datang ke sini, Wang Chen membiarkan semua orang melihatnya naik ke gunung Sainte. Oleh karena itu, jika Wang Chen tidak turun dari gunung Sainte, gunung Sainte akan mengalami keraguan yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, jika medan perang ditutup, situasi ini tidak akan ada. Karena semua orang hanya akan mengira Wang Chen berada di gunung Sainte dan langsung memasuki medan perang. Pada saat ini, jika Wang Chen terbunuh, berapa banyak orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Merasakan aura dahsyat dari penjaga gunung Sainte, gunung Sainte, wajah Wang Chen menjadi semakin serius. Kamu tidak akan berhasil. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, sosoknya melintas, dan Wang Chen dengan cepat berlari ke kejauhan. Saat ini, Wang Chen sedang tidak berminat untuk terus tinggal di sini. Gunung Sainte sudah penuh bahaya. Wang Chen tahu bahwa pada saat ini, penjaga gunung Sainte tidak lagi memiliki keraguan. Dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Bahkan banyak pakar gunung Sainte akan mengambil tindakan. Saat ini, jika dia tidak pergi, dia akan benar-benar dimakamkan di sini. Ledakan. Menahan tekanan kuat, Wang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Gelombang udara yang mengerikan bergulung. Energi kuat di tubuh Wang Chen berubah menjadi naga kekacauan yang kuat, melonjak tanpa henti. Pergi. Sambil meraung, Wang Chen meledak. Tap, tap, tap. Dengan teknik tubuh mengejar bulan terintegrasi, Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, berlari ke kejauhan. Ingin pergi? Tetaplah di sini. Melihat Wang Chen hendak melarikan diri, bagaimana penjaga gunung Sainte bisa memberi kesempatan pada Wang Chen. Dengan raungan panjang, dia mengejarnya. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru. Dalam sekejap mata, sosok penjaga gunung Sainte berubah menjadi bayangan. Teknik tubuh mengejar bulan Wang Chen yang terintegrasi dengan teknik tubuh mengejar bulan sangat menakutkan saat ini, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, bagaimana dengan penjaga gunung Sainte? Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Wang Chen. Ledakan. Energi yang kuat meledak. Dalam beberapa langkah, penjaga gunung Sainte berhasil menyusul Wang Chen. Mati. Sambil mengaum, penjaga gunung Sainte menamparkan telapak tangannya. Astaga. Gelombang udara melonjak. Ledakan mengerikan itu tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar. Seperti harimau yang mengaum, ia bergegas menuju Wang Chen untuk melahapnya. Enyah. Dengan bahaya yang datang dari belakang, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Penjaga gunung Sainte. Untuk bisa berdiri di posisi ini, bisa dibayangkan kekuatannya. Wang Chen jelas bukan tandingannya. Perlu diketahui bahwa kali ini Wang Chen datang ke gunung Sainte hanya untuk menarik perhatian semua orang di gunung Sainte, hanya untuk mengalihkan perhatian semua orang di benua langit yang mendalam. Dia ingin membantu Sun Yifan dan yang lainnya mengulur lebih banyak waktu. Di saat yang sama, Wang Chen juga ingin datang ke sini untuk menemui senior Dongfang dan yang lainnya. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang hal itu. Sambil meraung, Wang Chen berbalik dan meninju. Ledakan. Tinju kaisar langit meledak. Kekuatan api kayu di tubuhnya dimobilisasi. Api yang tak terbatas menderu. Pukulan Wang Chen ini membekukan langit dan bumi. Energi menakutkan itu juga berubah menjadi harimau ganas, menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Saat berikutnya, dua gelombang energi bertabrakan dengan keras antara langit dan bumi. Raungannya memekakkan telinga. Gelombang-gelombang udara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Langit hancur. Retak-retak-retak. Dengan suara yang tajam, retakan mulai muncul. Engah. Dia memuntahkan seteguk darah. Harimau berapi api Wang Chen, di tengah aumannya, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Api yang mengamuk menyembur, menyilaukan tanpa henti. Tapi, seolah-olah bintang-bintang meledak, berubah menjadi cahaya tak berujung di bawah langit malam. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Saat tinju kaisar surgawi langsung terhalau, sosoknya berhenti saat dia ditelan oleh gelombang udara yang kuat. Yang bisa dirasakan Wang Chen hanyalah jiwa ilahinya yang bergetar hebat. Di tengah energi yang menakutkan, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Berengsek. Menahan rasa sakit, Wang Chen merasakan tubuhnya mundur dengan cepat. Ekspresinya sangat jelek. Jelas sekali, kekuatan penjaga gunung Sainte berada di luar imajinasinya. Gerakan Wang Chen ini telah menunjukkan semua kekuatan yang bisa dia tunjukkan saat ini. Dia juga menunjukkan kekuatan lima elemen. Meski begitu, di bawah serangan penjaga gunung Sainte, Wang Chen masih dikalahkan. Perlu dicatat bahwa ini terjadi ketika kekuatan penjaga gunung Sainte ditekan. Pada saat ini, kekuatan surgawi telah menyebar. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang ditekan. Penjaga gunung Sainte pasti sudah ditindas juga. Terlebih lagi, Wang Chen tahu bahwa semakin kuat seseorang, maka kekuatan mereka akan semakin ditekan. Ini berarti penjaga gunung Sainte semakin ditekan. Meski begitu, Wang Chen masih belum bisa menandingi salah satu gerakannya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan penjaga gunung Sainte. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Jika penjaga gunung Sainte muncul di puncaknya, Wang Chen tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan menggunakan kekuatan ledakan untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Astaga! Dengan integrasi celestial dan steps, kecepatan Wang Chen telah meningkat ke tingkat lain. Masih ingin pergi. Melihat Wang Chen masih melarikan diri setelah satu gerakan, penjaga gunung Sainte memasang ekspresi serius dan berteriak keras. Pergi! Melihat Wang Chen yang telah berlari ribuan meter jauhnya, penjaga gunung Sainte tidak peduli dengan hal lain. Dengan goyangan pergelangan tangannya, cahaya terang keluar. Segera setelah itu, dia mencubit segel di tangannya, dan dalam sekejap, cahaya terang mekar. Dalam sekejap mata, cahaya terang menutupi langit dan bumi, seperti jaring langit, menyelimuti Wang Chen. Jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang karena gelombang udara yang mengerikan dan momentum yang kuat. Teknik yang mengerikan Pupil mata Wang Chen mengerut saat dia menatap sinar cahaya yang turun dari atas. Harta macam apa ini? Pada saat ini, ketika dia mengeluarkannya, sepertinya menutupi langit dan bumi. Istirahatlah untukku. Melihat sulitnya melarikan diri dari jangkauan cahaya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Karena tidak bisa mempedulikan hal lain, dia segera mengeluarkan kuali langit dan bumi di tangannya. Ledakan! Getaran keras terdengar. Kuali langit dan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Lampu merah memenuhi langit dan menghancurkan segalanya. Menginjak sungai kekacauan dan memegang kuali raksasa, Wang Chen membombardir cahaya di depannya. Dong! Suara tabrakan terdengar. Bas! 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 Senandung lembut menyebar ke segala arah. Gemuruh! Ketika getaran itu berlalu, semuanya berubah menjadi abu di gelombang udara. Bahkan tebing yang jaraknya puluhan ribu meter pun berguncang hebat saat ini. Di bawah getaran yang menakutkan ini, seluruh gunung Sainte menjadi khawatir saat ini. Deng! 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 Bagaimana dengan Wang Chen? Di tengah ledakan aurora, sosok Wang Chen berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat mundur ke belakang. Jejak darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Wang Chen tampak agak malu. Dia telah gagal. Kuali langit dan bumi yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa memecahkan layar cahaya di depannya. Apakah Wang Chen terjebak di penjara surgawi? Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Apalagi saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa gunung Sainte sedang diwaspadai. Dia percaya bahwa para ahli di Gunung Suci akan tiba di sini dalam waktu singkat. Setelah itu terjadi, Wang Chen tahu betul situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Saat itu, dia pasti akan dikepung. Saat itu, dengan pelindung gunung Sainte sebagai pemimpinnya, ribuan ahli akan berkumpul. Bagaimana Wang Chen bisa keluar dari pengepungan? 2422 Karena tidak punya tempat tujuan dan terjebak dalam krisis, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Lagi Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak peduli dengan hal lain. Sambil meraung, dia menelan seteguk darah yang hendak dimuntahkan dan berteriak dengan marah lagi. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen melancarkan serangan lagi. Itu masih merupakan perpaduan kekuatan Wood Raging Fire yang paling kuat. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah dibuka. Bahkan kekuatan garis keturunan dilepaskan oleh Wang Chen tanpa ragu-ragu. Roh api yang mengamuk juga telah terintegrasi ke dalam kuali langit dan bumi pada saat ini. Untuk sesaat, nyala api membubung ke langit, dan lautan api tak terbatas. Kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen terbakar dengan amukan api, seperti gunung yang menyala-nyala. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan membentur tirai tipis lagi. Ledakan. 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 Garang. 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 Di bawah dampak yang sangat dahsyat, dunia berguncang dengan hebat. Untuk sementara waktu, gunung Sainte berada di ambang kehancuran. Kerikil beterbangan, angin bertiup, dan aurora membubung ke langit. Gumpalan cahaya yang terjalin dan hirup-pikuk menyebabkan seseorang bergidik ketakutan. Seolah-olah dunia sedang runtuh saat ini. Seolah-olah alam semesta sedang hancur saat ini. Di tengah dampak tersebut, layar cahaya akhirnya mulai bergetar. Ledakan. Namun, di tengah suara gemuruh, seluruh tirai cahaya tiba-tiba menyusut. Raungan keras datang. Engah. Dengan menggoyangkan tubuhnya, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dengan seteguk darah ini, cahaya kuali langit dan bumi tiba-tiba meredup, dan Wang Chen terlempar mundur lagi. Kegagalan. Kegagalan lainnya. Kali ini, Wang Chen masih belum berhasil. Dia masih terjebak dalam tirai tipis tak terbatas ini. Berengsek. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen menstabilkan tubuhnya dan terengah-engah. Ekspresinya terus berubah. Hahaha. Wang Chen, jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna. Kamu tidak akan bisa lepas dariku hari ini. Gunung Sainte adalah tempat terbaik bagimu untuk mati. Melihat Wang Chen dikalahkan sekali lagi, berdiri di luar tirai tipis, penjaga gunung Sainte mencibir. Wang Chen. Kekuatannya biasa saja. Mencoba menghancurkan tenda Cloudfin. Dia terlalu banyak berpikir. Kembali. Memikirkan hal ini, penjaga gunung Sainte mencubit segel di tangannya, dan cibiran di sudut mulutnya menjadi semakin cemerlang. Hua Hua Hua. Setelah dengusan dingin ini, layar cahaya mulai bergetar. Ruang yang awalnya sangat besar mulai menyusut saat ini. Cahaya kemasan di segala arah mulai menghilang, seperti dinding batu kokoh yang menekan Wang Chen. Berengsek. Merasakan adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah lagi. Dia tahu betul apa yang ingin dilakukan penjaga gunung Sainte sekarang. Cahaya ini tampak nyata. Jika dia membiarkannya menyusut, pada akhirnya dia akan mati mengenaskan. Sedemikian rupa sehingga penjaga gunung suci bahkan tidak perlu berbuat banyak untuk menyegelnya dalam cahaya kemarin. Inilah perbedaan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi cemas. Bagaimana cara keluar dari tempat ini? Ini adalah hal yang paling penting sekarang. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Setelah ekspresinya berubah, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kekejaman, dan dia mendengus keras. Tatanan surgawi, 10.000 perintah hantu, kuali langit dan bumi. Wang Chen menggunakan hampir semua cara yang bisa dia gunakan dalam sekejap. Ruang di sini tertutup rapat. Jika tidak, memasukkan domainnya sendiri akan menjadi pilihan terbaik. Namun, jelas Wang Chen tidak bisa melakukannya. Di ruang tertutup ini, Wang Chen tidak bisa menggunakan domainnya. Ini karena ini adalah wilayah kekuasaan penjaga gunung Sainte. Dia adalah raja tempat ini. Tanpa kekuatan yang sebanding dengan penjaga gunung Sainte, Wang Chen tidak bisa menggunakan wilayah kekuasaannya sama sekali. Lalu, dia hanya bisa menyerang lagi. Kuali langit dan bumi saja tidak cukup. Kemudian dia akan mencoba token 10.000 hantu dan token surgawi. Mungkin ada secerca harapan jika ketiganya dipadukan. Dengan aktifasi Wang Chen, 10.000 hantu tiba-tiba keluar dari token 10.000 hantu, mendatangkan malapetaka di dunia ini. Token surgawi melayang di atas kepala Wang Chen. Penutup sembilan naga. Naga ilahi turun. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen juga dengan cepat memanggil hantu naga ilahi yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, segel langit empat sisi juga dengan cepat meledak. Roh pahlawan purba muncul di langit. Kuali langit dan bumi telah dikeluarkan. Segala jenis harta ajaib membombardir simpul yang sama pada waktu yang bersamaan. Ledakan. Di tengah cahaya yang ekstrim, akhirnya terjadi tabrakan lagi. Kali ini, tabrakannya sangat kuat. Bahkan penjaga gunung suci pun mau tidak mau menutup matanya dari aurora yang menakutkan. Mendesis, mendesis, mendesis. Kali ini, Wang Chen tidak langsung dikirim terbang. Di tengah badai yang mengerikan dan energi ekstrim, kedua kekuatan menemui jalan buntu. Segel langit empat sisi bergetar, sepuluh ribu hantu meraung, naga ilahi mendatangkan malapetaka, dan kuali langit dan bumi meledak. Lapisan tirai tipis itu dibuka sedikit demi sedikit. Sedikit lagi. Namun, meski begitu, Wang Chen masih belum bisa sepenuhnya memecahkan lapisan tirai tipis ini. Tirai tipis ini sebenarnya sangat kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerang dalam hati. Ini sudah menjadi batasnya. Jika dia masih tidak bisa memecahkan lapisan tirai tipis ini, dia takut hari ini. Nak, aku akan membantumu. Namun, saat Wang Chen hampir putus asa, raungan marah terdengar. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, cahaya perak padam. Ledakan. Cahaya perak ini menghantam tirai tipis dalam sekejap mata. Terlebih lagi, cahaya perak menyerang simpul yang akan dipatahkan Wang Chen, bukan. Sebelumnya, Wang Chen dan tirai tipis ini serasi. Pada saat ini, dengan munculnya cahaya perak ini, keseimbangannya rusak. Gemuruh. Raungan mengerikan meledak. Retak, retak, retak. Akhirnya, terdengar suara retakan yang tajam. Suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya kemasan itu pecah berkeping-keping. Lapisan cahaya yang menyelimuti Wang Chen rusak dalam sekejap. Dan pada saat ini, cahaya tenda Cloudfin yang menyelimuti Wang Chen tiba-tiba menyatu. Sambil mengeluarkan tangisan sedih, ia dengan cepat terbang mundur. Dalam sekejap mata, ia kembali ke sisi penjaga gunung Sainte. Wus, wus, wus. Di tengah angin yang tak berujung, Wang Chen melonjak ke langit. Dia melarikan diri dan naik ke langit. Buk-buk-buk. Dan pada saat ini, saat tenda Cloudfin diledakan, ekspresi penjaga gunung Sainte tiba-tiba berubah, dan dia langsung mundur beberapa langkah. Dongfang Niu Hao, Dongfang Sianyu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat dua sosok yang muncul di sini, setelah menstabilkan tubuh mereka, penjaga gunung Sainte berteriak dengan marah dengan ekspresi jelek. Itu benar. Pada saat ini, orang-orang yang muncul di sini dan membantu Wang Chen memecahkan tenda Cloudfin, bukankah mereka Dongfang Sianyu dan Oriental Niu Hao? Kedua orang inilah yang sangat dikenal Wang Chen, dan saat ini, mereka membantu Wang Chen. Melihat kedua orang dari gunung Sainte ini benar-benar membantu Wang Chen, hati penjaga gunung Sainte dipenuhi amarah. Jika bukan karena mereka, Wang Chen saat ini akan dikalahkan. Jika bukan karena mereka, Wang Chen saat ini hanya bisa menunggu kematiannya. Memikirkan hal ini, mata penjaga gunung Sainte dipenuhi dengan niat membunuh. Leluhur Sianyu, Senior Dongfang. Dan bagaimana dengan Wang Chen? Dibandingkan dengan kemarahan penjaga gunung Sainte saat ini, melihat kedua sosok ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Orang-orang yang muncul di sini adalah Oriental Sianyu dan Oriental Niu Hao, yang mengejutkan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen terkejut. Ini membuat Wang Chen semakin bersemangat. Jika bukan karena mereka, dia akan mendapat masalah sekarang. Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen dengan cepat mendekati keduanya. Anak, Anda duluan, cepat. Melihat Wang Chen, Dongfang Niu Hao tidak mempedulikan hal lain dan buru-buru berkata. Kemudian, dia melihat ke arah penjaga. Tuan, Wang Chen adalah penerus dewa sejati, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan. Aura Dongfang Niu Hao pun tidak kalah. Hahaha, penerus dewa sejati, apa yang ingin saya lakukan? Kesombongan seperti itu. Oriental Sianyu, Oriental Niu Hao, jangan lupa identitasmu. Penjaga Gunung Sainte mendengus dingin. Oriental Sianyu dan Oriental Niu Hao saat ini membuat penjaga Gunung Sainte geram. Huh, karena kalian berdua juga bertindak sembarangan, hari ini kalian tidak perlu pergi. Kemudian, penjaga itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Penerus dewa sejati. Terus. Selama mereka menghalangi Gunung Sainte, mereka semua adalah musuh. Bahkan jika dewa sejati sendiri kembali, itu tidak akan berhasil. Belum lagi penerus dewa sejati. Karena Oriental Sianyu dan Oriental Niu Hao memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen, tampaknya mereka telah melepaskan kejayaan Gunung Sainte. Orang-orang seperti itu, apa gunanya Gunung Sainte menjaga mereka? Karena mereka ingin mati, penjaga tidak keberatan mengirim kedua orang ini untuk mati bersama. Hahaha, benar sekali. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saat suara penjaga turun, ledakan tawa terdengar dari jauh. Petik 1. Suosh, suosh, suosh. Dalam sekejap mata, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Satu demi satu sosok, menerobos langit dan muncul di hadapan semua orang. Ada ahli di segala bidang. Dan orang-orang ini semuanya adalah ahli Gunung Sainte. Pertempuran sebelumnya telah membuat khawatir orang-orang ini. Medan perang akan segera ditutup. Namun, sebelum memasuki medan perang, orang-orang ini tidak keberatan melakukan beberapa hal. Belum lagi hal yang begitu penting. Wang Chen datang. Penjaga Gunung Sainte akan mengambil tindakan melawan Wang Chen. Hal ini membuat banyak orang di Gunung Sainte sangat bersemangat. Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Chen, mati. Wang Chen, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Wang Chen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu bersikeras untuk menerobos. Karena itu masalahnya, hari ini kamu akan tinggal. Gelombang raungan marah datang. Dalam sekejap, puluhan ahli mengepung Wang Chen dan yang lainnya. Melihat Wang Chen, mata orang-orang ini bersinar dengan niat membunuh. Di antara orang-orang ini, ada yang memiliki hubungan baik dengan keluarga San dan keluarga Teng. Selama kurun waktu ini, ada yang menderita kerugian di tangan keluarga Wang. Ada juga yang martabatnya diinjak-injak oleh keluarga Wang, dan ada juga yang selalu tidak bahagia dengan keluarga Wang. Dan sekarang, semua orang ini telah datang. Wang Chen juga melihat beberapa tetua Gunung Sainte yang terpaksa mundur di keluarga Wang. Pada saat ini, orang-orang ini memiliki niat membunuh di wajah mereka. Wang Chen telah jatuh ke dalam pengepungan. Pada saat ini, Grim Reaper sepertinya telah turun. Dengan bantuan Oriental Sianyu dan Oriental New Hao, Wang Chen berhasil menembus Tenda Yun Luo dan lolos dari kematian. Namun, siapa sangka hal tersebut akan terjadi dalam waktu sesingkat itu? Ketakutan untuk melarikan diri dari kematian belum sepenuhnya meredah, namun bahaya yang lebih besar telah datang. Melihat situasi di depannya, alis Wang Chen berkerut. 2.423 Melihat lusinan ahli di segala arah, wajah Wang Chen pucat. Krisis kali ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Krisis malam ini diluar dugaan Wang Chen. Sekarang, di jalan buntu, Wang Chen bisa mencium udara dingin. Melihat para penjaga Gunung Sainte, melihat orang-orang yang tidak sabar untuk membunuhnya sekarang, ekspresi Wang Chen dingin. Penatua Dongfang, leluhur Sianyu, terima kasih. Sekarang, cepatlah pergi. Melihat oriental Sianyu dan oriental Niwau di sampingnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Situasi di depannya sangat jelas. Wang Chen berterima kasih kepada oriental Niwau dan oriental Sianyu. Namun, sekarang bukan waktunya membiarkan keduanya tinggal dan mati bersamanya. Jika mereka ingin pergi, masih ada harapan. Bagaimanapun, tujuan semua orang hanyalah dia. Namun, jika mereka berdua tetap tinggal, mereka pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang keduanya dengan ekspresi berat. Meninggalkan, Haha, nak, apakah aku, Dongfang Niwau, orang yang takut akan masalah? Mendengar perkataan Wang Chen, Dongfang Niwau tertawa. Sekarang, kamu tidak bisa pergi. Dongfang Sianyu juga mengungkapkan senyuman. Tidak ada rasa gugup atau gelisah seperti yang dibayangkan. Yang ada hanya ketenangan. Mungkin leluhur Sianyu sudah menduga situasi ini akan terjadi. Ingin pergi sekarang, tapi itu tidak mungkin. Saat dia bergerak, Dongfang Sianyu tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Kemampuan Wang Chen untuk pergi sudah merupakan kesuksesan terbesar. Namun kini, sepertinya rencana itu gagal. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas, ayo bertarung. Melihat Wang Chen dan Oriental Niwau, ekspresi Timur Sianyu serius. Oke. Mendengar kata-kata Dongfang Sianyu, Wang Chen menganggup dengan berat. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Membunuh. Memikirkan hal ini, sambil meraung, Wang Chen sekali lagi mengeluarkan kuali langit dan bumi di tangannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen adalah orang pertama yang bergegas keluar. Mengikuti dari belakang, Dongfang Sianyu dan Dongfang Niwau juga keluar dari kerumunan, memancarkan niat membunuh. Apakah ada jalan keluarnya? Ini adalah harapan terakhir mereka. Hahaha. Wang Chen, kamu masih ingin melarikan diri. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Mati. Huh. Wang Chen, Oriental Sianyu, Oriental Niwau, kalian bertiga penduduk asli perbatasan utara. Hari ini, kalian tidak punya jalan keluar dari dunia ini. Melihat Wang Chen dan yang lainnya masih ingin melawan, para ahli gunung Sainte yang mengelilingi mereka berteriak. Ledakan. 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 Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara meledak. Gelombang ki yang tak berujung melonjak, dan berkas cahaya melonjak ke langit. Di bawah kekuatan langit yang menakutkan, pertempuran besar dimulai. Sebelum medan perang ditutup, kegilaan yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba terjadi. Enyah. Namun, saat pertempuran terjadi, suara gemuruh terdengar. Engah. Darah berceceran. Di tengah rangan yang teredam, sosok yang hendak membunuh Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, dan dengan ekspresi tidak percaya, dia dikirim terbang ke kejauhan. Kabut darah memenuhi udara. Orang tua, yang sebelumnya memiliki senyuman garang di wajahnya, sekarang pucat. Keluarga Su, itu kamu. Memalingkan kepalanya, dia meraum dengan marah. Keluarga Su. Itu benar. Saat dia hendak menyerang Wang Chen dan yang lainnya, dia diserang. Yang mengejutkan, bukankah orang yang menyerangnya adalah anggota klan Su yang menyerbu dari belakang? Keluarga Su. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat pemandangan seperti itu, para ahli Gunung Sainte lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Pertempuran yang akan terjadi sepertinya telah berhenti pada saat ini. Bahkan Wang Chen menghentikan langkahnya untuk sementara waktu. Kemunculan keluarga Su sepertinya memberi Wang Chen secerca harapan untuk mengubah keadaan. Huff, apakah Anda ingin menghapus warisan dewa sejati? Gunung Sainte, apakah ini masih Gunung Sainte? Menghadapi deru kemarahan kerumunan, lelaki tua yang memimpin keluarga Su mendengus dengan wajah cemberut. Warisan dewa sejati. Terus, keluarga Su, jangan lupa bahwa Anda adalah anggota Gunung Sainte. Pelindung itu mendengus dingin. Maka mulai sekarang, keluarga Su bukan lagi penduduk Gunung Sainte. Wajah lelaki tua keluarga Su itu dingin. Bagus, sangat bagus. Mendengar perkataan lelaki tua keluarga Su, pelindung itu sangat marah hingga dia tertawa. Keluarga Su, apakah mereka akan memberontak melawan Gunung Sainte? Seperti yang diharapkan, mereka bertekad untuk mendukung keluarga Wang. Keluarga Su, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hari ini? Pelindung itu sangat marah hingga dia tertawa. Melihat lelaki tua yang memimpin keluarga Su, dia bertanya. Keluarga Su saja tidak cukup. Bagaimana jika Anda menambahkan keluarga Ryu? Namun, begitu suara pelindung Gunung Sainte turun, terdengar suara dingin. Di kejauhan, beberapa sosok terbang ke langit. Bukankah mereka keluarga Ryu? Wang Chen dalam bahaya. Gunung Sainte dan Wang Chen akhirnya tumbang. Saat ini, keluarga Su memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen. Dan keluarga Ryu akhirnya mengutarakan pendiriannya. Keluarga Ryu. Melihat keluarga Ryu juga telah datang, banyak orang dari Gunung Sainte terlihat semakin cemberut. Mereka mungkin bisa menangani keluarga Su. Tapi bagaimana jika mereka menambahkan keluarga Ryu? Itu akan menyusahkan. Terlebih lagi, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat dengan jelas bahwa keluarga Ryu bukanlah satu-satunya yang datang dari jauh. Ada juga orang-orang dari keluarga Bai dan keluarga Wu. Mereka juga datang. Berengsek. Melihat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Situasinya menjadi seperti ini. Melihat peluang besar akan segera hilang, orang-orang di sekitar Wang Chen mau tidak mau merasa cemas. Keluarga Bai, keluarga Wu. Anda juga ingin memberontak melawan Gunung Sainte. Melihat pemandangan ini, ekspresi pelindung Gunung Sainte pun menjadi muram. Dia bertanya dengan dingin. Lepaskan Wang Chen. Orang tua yang memimpin keluarga Bai berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa mati di sini. Orang tua dari keluarga Wu juga tampak serius. Pemberontak melawan Gunung Sainte. Mungkin mereka tidak mempunyai gagasan seperti itu. Namun, Wang Chen tidak bisa mati. Jika mereka benar-benar ingin Wang Chen mati, mereka harus membuat pilihan. Kata-kata ini cukup untuk menunjukkan sikap mereka. Mendengarkan orang-orang ini, pelindung wajah Gunung Sainte menjadi pucat pasi. Suasana di lapangan seakan membeku saat ini. Benua Tian Suan. Di sini, Wang Chen tidak bisa mati. Medan perang akan segera ditutup. Jika ada keluhan, masuklah ke medan perang untuk menyelesaikannya. Orang tua dari keluarga Ryu menambahkan. Ini adalah permintaan terakhir mereka. Selama Wang Chen tidak mati, semuanya akan aman. Jika mereka ingin membunuh Wang Chen, maka mereka harus menjadi kejam. Mendengarkan perkataan lelaki tua dari keluarga Ryu, melihat sikap keempat keluarga, pelindung mata Gunung Sainte terasa dingin. Dia mengertakan gigi, tapi pada akhirnya, dia tetap diam. Setelah sekian lama, saat suasana hampir membeku, pelindung Gunung Sainte menghela nafas dalam-dalam. Oke, biarkan dia pergi. Kata pelindung Gunung Sainte dengan suara yang dalam. Pada akhirnya, Gunung Sainte tidak bisa runtuh. Keluarga Zu akan pergi. Mereka bisa memotong sepotong daging untuk Gunung Sainte. Tapi, bagaimana jika keluarga Ryu ditambahkan? Bagaimana jika keluarga Bai dan keluarga Wu ditambahkan? Kekuatan Gunung Sainte akan sangat berkurang dalam sekejap. Terlebih lagi, sejak saat itu, Gunung Sainte tidak akan bisa pulih dan hancur. Dan hari ini, akan terjadi perang. Hal ini tidak bisa dihindari. Lebih penting lagi, jika perang seperti itu terjadi, bagaimana mungkin dunia tidak menyadarinya? Ini tidak mungkin. Meski hanya tersisa kurang dari satu hari sebelum medan perang ditutup. Setiap orang harus memasuki medan perang. Tapi waktu singkat ini sudah cukup untuk menyebarkan berita ke seluruh benua Tianxuan. Bagaimana Gunung Sainte bisa berdiri kokoh di dunia mulai sekarang? Memikirkan semua ini, pelindung Gunung Sainte harus mundur selangkah. Saat ini, dia hanya menyesal. Dia menyesal meremehkan kekuatan Wang Chen. Dia menyesali mengapa dia tidak membunuh Wang Chen sebelum orang-orang ini tiba. Jika dia membunuh Wang Chen saat itu, tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Demi situasi keseluruhan, demi Gunung Sainte, dia hanya bisa membiarkan Wang Chen pergi. Namun, dia bisa pergi. Dia harus memasuki medan perang dari sini. Pelindung mata Gunung Sainte bersinar dan terus berkata, Apa maksudmu? Mendengar perkataan Pelindung Gunung Sainte, Dongfang Sianyu mengerutkan kening. Gunung Sainte tidak bisa pergi. Medan perang adalah satu-satunya pilihannya. Apalagi hari ini medan perang akan ditutup. Wang Chen, memasuki medan perang dari sini sudah tepat. Pelindung Gunung Sainte mendengus. Tidak, jika tempat ini memasuki medan perang. Dongfang Niuhou mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bertarung, atau masuki medan perang. Kali ini, sikap Pelindung Gunung Sainte sangat tegas. Bagus, saya akan memasuki medan perang. Mendengar perkataan Pelindung Gunung Sainte, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bertarung. Dia tidak mampu melawan sekarang. Wang Chen tahu betul seberapa besar badai yang akan ditimbulkan oleh pertempuran ini. Saat itu, memang akan ada sungai darah. Masuki medan perang. Bagaimanapun, medan perang akan ditutup. Jadi bagaimana jika dia memasuki medan perang dari sini? Memikirkan hal ini, Wang Chen setuju. Nah, ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Dongfang Niuhou merasa sedikit cemas. Memasuki medan perang dari sini bukanlah hal yang baik. Kegelisahan di hatinya membuat Dongfang Niuhou ingin menghentikan Wang Chen. Tidak apa-apa. Menyela Dongfang Niuhou, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Melihat Patriar keluarga Sudan yang lainnya yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir dua kali, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Terima kasih semuanya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada orang banyak. Masuki medan perang. Kalau begitu ayo masuk. Saat ini, Wang Chen sangat murah hati. Ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa didapatnya. Namun, apapun yang terjadi, Wang Chen tidak akan menyesalinya. Dia tidak akan menyesal datang ke Gunung Sainte hari ini. Ini karena dia telah memberikan cukup waktu untuk Sun Yifan dan yang lainnya, dan dia juga telah bertemu dengan orang-orang yang ingin dia temui. Satu-satunya penyesalan adalah dia datang pada waktu yang salah. Tapi sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Semua dendam ini akan terselesaikan setelah memasuki medan perang. Wang Chen juga tahu bahwa memasuki medan perang dari sini jelas bukan hal biasa. Kesampingkan penduduk Gunung Sainte yang memandang mereka dengan iri. Bagaimana situasi di sisi lain medan perang? Wang Chen tidak bisa terlalu memikirkan hal ini. Satu-satunya hal yang Wang Chen yakini adalah tidak peduli konspirasi apa yang mereka miliki, dia akan menghancurkannya. Aku akan bergerak dulu. 2.424 Melihat Wang Chen hendak memasuki medan perang, patriar keluarga Zudan yang lainnya bertukar pandang, lalu terdiam. Ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka perjuangkan. Jika ada pertempuran sesungguhnya, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil yang lebih baik. Kekuatan penjaga Gunung Sainte tidak bisa dianggap remeh. Di sisi lain masih Gunung Sainte. Masih banyak ahli. Lebih penting lagi, ada kekuatan misterius di Gunung Sainte. Sebuah kekuatan yang hanya diketahui oleh para penjaga. Ada juga beberapa orang tua. Orang tua yang hanya memuja Gunung Sainte. Orang-orang ini telah muncul. Meskipun mereka tidak melihatnya. Namun, patriar keluarga Zudan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan aura yang tidak biasa. Mereka tahu betul bahwa mereka sedang menjadi sasaran. Jika mereka benar-benar bertarung di sini dan berselisih dengan Gunung Suci, orang-orang tua ini tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Mereka pasti akan mengambil tindakan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menekan semua orang. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, akan sangat berbahaya baginya untuk memasuki medan perang meskipun dia tahu Wang Chen ada di sini. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Senior, junior ini akan bergerak dulu. Sementara semua orang diam, Wang Chen memandang patriar keluarga Zudan yang lainnya dan membungkuk sedikit. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meraung panjang dan merobek tangannya. Retakan. Suara robekan yang tumpul terdengar, dan seluruh ruangan mulai bergetar pada saat ini. Bas. Kemudian, suara dengungan lembut terdengar dari air mata. Kilatan cahaya kemasan muncul pertama kali. Diikuti kilatan cahaya kemasan kedua, lalu kilatan ketiga. Jalan agung, buka. Wang Chen berteriak saat melihat cahaya kemasan ini muncul. Suara mendesing. Angin dan awan melonjak. Cahaya kemasan yang menyilaukan langsung menerangi malam yang gelap gulita. Cahaya kemasan bersilangan, dan dalam sekejap mata, tampak seperti tangga menuju surga, mencapai awan. Waktu untuk pergi. Melihat tangga menuju surga muncul, Wang Chen hanya bisa menghela nafas pelan. Memalingkan kepalanya, Wang Chen melihat ke bawah dari atas, seolah dia ingin melihat seluruh dunia. Benua Tengah, Benua Tiansuan. Sudah waktunya untuk pergi. Seolah-olah Wang Chen sedang melihat ke arah Bei Jiang. Terlalu banyak kenangan terlintas di benaknya. Keluarga Wang dari Tian Feng, keluarga Han, kerajaan Tian Feng, sekolah Singchen, kota Dosa, sekte api yang sengit, istana malam ungu, kota laut hitam. Pada saat ini, wajah-wajah yang familiar muncul di benak Wang Chen. Beberapa dari orang-orang ini telah jatuh, beberapa masih berada di benua langit yang mendalam, dan beberapa telah memasuki medan perang. Akhirnya, Wang Chen melihat ke arah keluarga Wang. Kota kerajaan. Siang Kian Kan dan yang lainnya juga ada di sana. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen terasa sangat berat. Sudah waktunya untuk pergi. Sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meninggalkan. Pada saat ini, akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk berpisah. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk kembali? Tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, atau mungkin, dia tidak akan pernah bisa kembali. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Chen merasa tenggorokannya sangat kering. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya berubah menjadi kehaningan. Tunggu aku kembali. Setelah menunggu lama, ketika cahaya kemasan hampir memadat dan lorong itu akan ditutup, Wang Chen akhirnya mengambil langkah maju. Gedebuk. 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 Setiap langkahnya kuat dan tegas. Setiap langkah membawa terlalu banyak beban dan kekhawatiran. Wang Chen, pada akhirnya, melangkah di jalan ini. Dia, pada akhirnya, harus meninggalkan dunia yang telah dia jalani selama beberapa dekade. Dunia baru terbuka bagi Wang Chen. Matanya sedikit linglung saat dia melihat ke depan, Wang Chen berjalan ke depan tanpa suara. Nak, aku akan pergi bersamamu. Melihat Wang Chen melangkah di jalan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Wang Chen. Melihat Wang Chen hendak melangkah melewati pintu, Dongfang Niu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Astaga. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Wang Chen. Ayo pergi. Sesampainya di samping Wang Chen, Dongfang Niu Hao menghela nafas. Gedebuk. Langkah terakhir telah diambil. Itu adalah dunia lain. Penglihatannya kabur, seolah seluruh dunia berputar dan berubah. Tidak baik. Hati-hati. Samar-samar, di dunia yang terdistorsi, Wang Chen mendengar serangkaian seruan datang dari belakangnya. B asteris jingan. Wang Chen sepertinya juga mendengar raungan marah itu. Suara mendesing. Namun, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, embusan angin lewat. Sebelum pintu yang akan ditutup, sesosok tubuh melintas dan bergegas masuk ke lorong pada saat terakhir. Tidak baik. Samar-samar melihat sosok itu, pupil mata Wang Chen menyusut dan dia berteriak ketakutan. Gunung Sainte. Itu benar. Pada saat ini, orang yang menuju tempat ini jelas merupakan ahli dari Gunung Sainte. Berpakaian hitam, dengan aura dingin. Ini adalah pakar dari Gunung Sainte. Selain itu, ia adalah seorang ahli dengan kekuatan tak terbatas. Benar saja, orang-orang dari Gunung Sainte mengejarnya. Melihat sosok ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis dalam sekejap. Pada saat ini, lorong itu juga disegel. Pria berbaju hitam telah menyerbu masuk. Jelas, dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Namun, semua ini sudah terlambat untuk menghentikannya. Bahkan jika keluarga Zhu dan keluarga lainnya menginginkannya, mereka tidak berdaya. Wang Chen, mati. Saat ekspresi Wang Chen berubah, pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, gelombang udara yang dahsyat meledak. Di bagian yang terdistorsi ini, pria berbaju hitam langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Di bawah telapak tangan ini, aura yang meletus tidak kalah dengan aura yang keluar dari penjaga. Menghadapi serangan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Sadar, Wang Chen buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Ledakan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan keras. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Wang Chen hanya merasakan bahwa di bawah kekuatan mengerikan dari serangan ini, tubuhnya tampak terkoyak. Darah dan kinya bergejolak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur keluar. Kekuatan pria berbaju hitam itu memang kuat. Lebih dari sedikit lebih kuat dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Mati. Sebelum Wang Chen bisa menenangkan diri, dan tanpa memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir atau bernapas, raungan kemarahan datang lagi. Sosok hitam itu melintas, dan sekali lagi, ia menerkam ke arah Wang Chen. Nak, hati-hati. Saat ini, Dongfang Miuhau sadar dan berteriak dengan cemas. Begitu suaranya turun, Dongfang Miuhau menggerakkan tubuhnya dan memblokir sosok hitam itu. Jangan pernah memikirkannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Dongfang Miuhau mulai bergerak. Sebelumnya, dia merasa tidak enak. Akankah penjaga Gunung Sainte membiarkan Wang Chen pergi begitu saja? Itu jelas mustahil. Apakah mudah untuk memasuki bagian ini dan mencapai medan perang? Itu juga tidak mungkin. Karena Dongfang Miuhau sangat mengenal Gunung Sainte. Keberadaan seperti apa Wang Chen di Gunung Sainte saat ini? Dongfang Miuhau mengetahui hal ini dengan sangat baik. Gunung Sainte tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada. Wang Chen harus mati. Namun, Dongfang Miuhau lebih mengkhawatirkan sisi lain medan perang. Dia khawatir Gunung Sainte telah membuat beberapa pengaturan di sana. Dia tidak menyangka Gunung Sainte menjadi begitu tidak sabar. Mereka ingin membunuh Wang Chen di lorong itu. Mereka bahkan tidak ingin Wang Chen mencapai medan perang. Wang Chen terluka para akibat satu serangan. Bagaimana bisa Dongfang Miuhau duduk diam dan tidak melakukan apapun saat bahaya mendekat? Suara mendesing. Gelombang udara menyembur keluar dari tubuhnya saat Dongfang Miuhau bertahan dengan sekuat tenaga. Matilah, semut. Namun, pria berbaju hitam memandang oriental Miuhau dengan jijik. Sambil mendengus dingin, dia bertabrakan dengan telapak tangan Dongfang Miuhau. Retak-retak-retak. Suara tajam dari sesuatu yang pecah bisa terdengar. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ah! Jeritan kesakitan bisa terdengar. Tubuh Dongfang Miuhau hancur. Dalam sekejap, tubuh Dongfang Miuhau tercabik-cabik. Yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang patah saat ia terlempar ke belakang. Penatua Timur. Melihat Dongfang Miuhau terluka parah dan akan tersedot ke dalam pusaran ruang waktu di lorong, Wang Chen menjadi cemas. Dia tidak peduli dengan pria berbaju hitam yang menyerangnya, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mengertakan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Buk-buk-buk. Dia mengambil beberapa langkah. Dengan beberapa langkah ini, Wang Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya. Kembali. Dengan genggaman yang tiba-tiba, Wang Chen meraih tubuh oriental Miuhau di saat-saat terakhir. Boom. Namun, pada saat ini, Wang Chen meraih Dongfang Miuhau, yang akan ditelan oleh pusaran ruang waktu. Apa gunanya? Di tengah suara yang teredam, tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Di tanah dewata, Wang Chen merasa organ dalamnya patah, tendon dan tulangnya patah. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Di tengah suara yang teredam, Wang Chen dan Dongfang Miuhau tersedot ke dalam pusaran ruang waktu. Ah! Rasa sakit yang merobek datang dan Wang Chen menjerit memilukan. Berengsek! Sampai Wang Chen benar-benar ditelan oleh pusaran ruang waktu, serangkaian kutukan terdengar. Bukankah itu pria berbaju hitam? Wang Chen tersedot ke dalam pusaran ruang waktu. Secara logika, Wang Chen yang terluka parah hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ditambah lagi, dia tidak tahu kemana dia akan tersedot. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, pria berbaju hitam tidak bisa lengah. Tidak bisa membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri adalah sebuah kegagalan. Itu benar. Tanpa ragu, Wang Chen sudah meninggal. Tapi masih ada secerca harapan, bukan? Padahal secerca kematian ini sangat kecil. Namun, selama masih ada harapan, hal tersebut tidak bisa dianggap aman. Jika Wang Chen memahami secerca harapan ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi pria berbaju hitam berubah. Mengejar. Mengambil napas dalam-dalam, pria berbaju hitam itu tidak peduli lagi. Jejak kekejaman melintas di matanya saat dia mendengus. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu melakukan sesuatu yang akan membuat orang ternganga. Dia tersedot ke dalam pusaran. Meskipun pusaran ruang waktu sangat berbahaya. Namun, pria berbaju hitam itu berada pada kondisi puncaknya dan masih ada harapan baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Ditambah lagi, dia memiliki harta yang diberikan oleh wali. Ini cukup bagi pria berkulit hitam untuk bertahan. 2425 Tuhan penjaga, apa maksudmu dengan ini? Saat Wang Chen berada dalam situasi hidup dan mati, suasana di Gunung Sainte sangat tegang. Patriar keluarga Zhu tampak muram. Matanya berkilat dingin. Di saat-saat terakhir, Gunung Sainte masuk ke dalam terowongan. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli siapa orang itu, Patriar keluarga Zhu tahu bahwa penjaga tidak ingin melepaskan Wang Chen. Hal itu membuat Patriar keluarga Zhu marah. Tuhan, ini sepertinya tidak pantas. Patriar keluarga Ryu tampak murung. He he, keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan keluarga Bai dan keluarga Wu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan menghianati Gunung Sainte demi anak itu? Jangan lupa apa yang Gunung Sainte berikan kepada keluargamu. Jangan lupa kenapa kamu membangun Gunung Sainte bersama. Dia masih anak-anak. Apakah anda ingin bermusuhan dengan Gunung Sainte? Warisan Dewa Sejati. He he, selama ribuan tahun, dia satu-satunya yang mewarisi warisan Dewa Sejati. Jangan lupa, ada juga. Itu benar. Warisan Dewa Sejati bukan berarti dia adalah Dewa Sejati. Mendengar kata-kata dari Patriar keluarga Zhu dan Patriar keluarga Ryu, semua orang mendengus. Keluarga Zhu, keluarga Ryu, dan bahkan keluarga Bai dan keluarga Wu sangat marah. Lagi pula, Lord Guardian melepaskan Wang Chen. Sejak dia memasuki terowongan, itu urusannya. Apakah kita melakukan sesuatu? Seseorang bertanya. Aku sudah melepaskan Wang Chen. Ada pun orang yang memasuki terowongan. Aku tidak mengaturnya. Jika saya ingin membunuhnya, mengapa saya melakukan itu? Penjaga Gunung Sainte memandang kedua keluarga itu dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menjentikan lengan bajunya dan berhenti bicara. Anda. Wajah kepala keluarga Zhu menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata mereka. Masalah ini berakhir di sini. Keluarga Zhu, kamu tidak perlu marah. Jangan lupakan perjanjian antara keluarga Zhu dan Gunung Sainte. Janji keluarga Zhu saat Gunung Sainte didirikan. Sebelum ketua keluarga Zhu dapat terus berbicara, sebuah suara tenang bergema dari langit. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mendengar suara itu. Melihat kekejauhan, dia melihat sesosok tubuh berjubah putih panjang berjalan di udara. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Wajahnya memerah, dan tubuhnya dikelilingi oleh Ki Abadi. Dia seperti orang suci. Salam, leluhur tua. Semua orang dari Gunung Suci mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat sosok itu. Penjaga Gunung Sainte khususnya segera membungkuk. Leluhur. Itu benar. Ini adalah Patriark Agung Gunung Sainte. Tidak ada yang tahu berapa umur leluhur agung-agung ini. Pasalnya, sejak hari pertama orang-orang ini menjadi inti Gunung Sainte, mereka hanya mengenal sedikit orang seperti Gunung Sainte. Seolah-olah mereka telah hidup selama Gunung Sainte. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Itu adalah pilar Gunung Sainte. Namun, orang-orang ini belum pernah melihat orang aslinya. Mereka hanya melihat potret-potret yang diturunkan. Dan hari ini, orang seperti itu benar-benar muncul. Orang seperti itu sebenarnya tidak memasuki medan perang tertinggi saat itu. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah. Yang lebih mengejutkan mereka adalah karena Patriark Agung tidak memasuki medan perang tertinggi. Mungkinkah dia telah mengurangi kultifasinya sendiri? Lalu, dia saat ini. Semua ini membuat ekspresi semua orang berubah. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini di sini. Keluarga Zhu, keluarga Ryu, keluarga Wu, keluarga Bai. Anda tidak perlu terlalu peduli tentang ini. Saya, Gunung Sainte, telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Wang. Saya, Gunung Sainte, telah memberikan cukup banyak wajah kepada Wang Chen. Aku, Gunung Sainte, telah memberimu semua wajah. Saat semua orang masih terkejut, sosok itu telah tiba di tempat kejadian. Melihat orang-orang yang sedang sujud di tanah, katanya dengan tenang. Akhirnya, pandangannya tertuju pada orang-orang dari empat keluarga besar. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte yang sama. Wang Chen masih hidup. Orang tua itu melanjutkan. Apa? Wang Chen belum mati. Benar-benar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, leluhur tua keluarga Zhu dan yang lainnya sangat gembira. Suasana hati dan kemarahan mereka yang sebelumnya sepertinya telah hilang pada saat ini. Leluhur tua keluarga Zhu dan yang lainnya tidak meragukan kata-kata lelaki tua itu. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak perlu berbohong. Dengan identitas dan statusnya, dengan kekuatannya, jika dia benar-benar menginginkannya, Wang Chen pasti sudah lama meninggal. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia benar-benar mengatakannya, maka itu tidak mungkin salah. Ini, Wang Chen, masih hidup. Dibandingkan dengan ekspresi gembira di wajah orang-orang dari Klan Zhu, ekspresi orang-orang lain dari Gunung Suci berubah drastis. Ada yang kaget, ada yang tidak mau, ada yang marah, dan ada yang tidak berdaya. Di antara mereka, ekspresi para penjaga adalah yang paling menarik. Baiklah, karena Wang Chen belum mati, masalah ini berakhir di sini. Kembali dan bersiap memasuki medan perang. Sementara ekspresi orang-orang terus berubah, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ya, mendengar perkataan lelaki tua itu, orang-orang buru-buru menjawab dengan hormat. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, orang-orang itu mundur. Empat keluarga besar telah pergi. Tidak ada lagi yang ingin mereka katakan. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Wang Chen belum mati. Itu sudah cukup. Apakah perkataan orang tua itu tidak membuktikan apapun? Mereka akan terus tinggal di Gunung Sainte. Mereka tidak punya pilihan lain. Sisanya telah pergi. Jika Wang Chen belum mati, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka hanya bisa memasuki medan perang sesegera mungkin dan mengejar Wang Chen. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tempat itu menjadi sunyi. Leluhur, Wang Chen, dia. Penjaga yang tersisa memandang lelaki tua di depannya dan bertanya dengan enggan. Dia belum mati. Wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi. Dia melirik penjaga itu. Gunung Sainte, kamu sudah berubah. Anda sendirian. Saya tidak ingin Gunung Sainte hancur pada generasi ini. Pergi dan tinggalkan warisan. Tinggalkan tanda Gunung Sainte, lalu Anda bisa memasuki medan perang. Saya akan meminta seseorang untuk mengambil alih Gunung Sainte. Setelah mengatakan itu, sosok lelaki tua itu perlahan-lahan menjadi kabur. Seolah-olah dia menghilang ke udara, dia menghilang di depan penjaga. Penjaga itu bahkan tidak tahu bagaimana lelaki tua itu menghilang. Bajingan. Sampai lelaki tua itu benar-benar menghilang, ekspresi penjaga Gunung Sainte berubah. Ekspresinya menjadi sedikit galak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Wang Chen belum mati. Bagaimana mungkin Sang Wali mau menerima hal itu? Perlu dicatat bahwa dia telah mengirim anak buahnya dari organisasi misterius tersebut. Orang-orang di organisasi itu semuanya ahli. Ketika Wang Chen tertangkap basah, mereka tidak bisa membunuh Wang Chen. Kecelakaan apa yang terjadi? Penjaga hati Gunung Sainte terbakar amarah. Tentu saja, sebagian besar kemarahan datang dari orang tua itu. Jelas sekali, leluhur sangat tidak puas dengannya. Penjaga itu bisa merasakannya. Namun, dia tidak bersedia menerimanya. Dia telah bekerja keras untuk Gunung Sainte, tapi dia dipandang rendah. Sekarang, dia akan pergi. Namun, dia telah memilih penggantinya. Dan sekarang, jelas sekali bahwa leluhur telah menyangkal pilihannya. Bagaimana penjaga Gunung Sainte bisa menerima hal itu? Memikirkan hal itu, wajah penjaga Gunung Sainte berubah lagi dan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Setelah sekian lama, penjaga Gunung Sainte bergumam dingin dengan wajah muram. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar, dan dia berlari kekejauhan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan rasa sakit terus menyebar dan menyapu dirinya. Itu adalah dunia yang gelap gulita. Di dunia ini, Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia terhanyut. Terluka parah, Wang Chen tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan empat arah. Dia hanya bisa membiarkan badai mengerikan itu menelannya saat dia hanyut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menahan Dongfang Niu Hao, yang tidak sadarkan diri dan sekarat. Jika bukan karena tubuhnya yang luar biasa dan jiwa macan putih yang kuat, Wang Chen pasti sudah lama mati. Meski begitu, Wang Chen masih memiliki jalan keluar yang sempit. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Pada akhirnya, dia mengalami koma. Hal terakhir yang bisa dilakukan Wang Chen adalah mempertahankan jiwa macan putih dan terus memutar bintang untuk menyempurnakan tubuhnya. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah hanyut dalam kegelapan ini untuk waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya merasakan seluruh tubuhnya rileks. Penglihatannya menjadi gelap, dan bagian terakhir dari kesadarannya lenyap sama sekali. Nyeri. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Ketika kesadaran Wang Chen kembali, satu-satunya hal yang dirasakan Wang Chen hanyalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Wang Chen membuka matanya dan melihat sekeliling, tetapi yang dia lihat hanyalah sebuah gua yang gelap. Merasa. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tempat apa ini? Menahan rasa sakit, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara. Namun suaranya serak, kering, dan lemah. Chen. Begitu suara Wang Chen turun, suara gugup terdengar. Saat berikutnya, dalam kegelapan, sesosok muncul di hadapan Wang Chen. Raja Kalajengking. Wang Chen bertanya dengan heran sambil melihat sosok yang baru saja muncul. Mem, saya merasakan bahaya dari Anda saat saya berkultivasi, jadi saya keluar lebih awal. Raja Kalajengking berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Bukankah Raja Kalajengking yang muncul di sini? Saat itu, saat pertempuran dengan keluarga Teng, Raja Kalajengking terluka. Selama pertempuran dengan keluarga Zan, Raja Kalajengking terluka parah. Setelah itu, untuk mempersiapkan medan perang, Raja Kalajengking mengasingkan diri untuk berkultivasi. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen bersiap meninggalkan kota kerajaan bersama Raja Kalajengking. Dia membiarkan Raja Kalajengking tinggal di dantiannya untuk berkultivasi. Ketika Wang Chen tersedot ke dalam pusaran ruang waktu dan hidupnya akan segera berakhir, Raja Kalajengking terbangun. Saat itu, Wang Chen sudah kehilangan kesadaran. Dia hanya mengandalkan jejak kesadaran terakhirnya untuk mendukung jiwa macan putih dan star tempering. Sayangnya, dalam pusaran ruang waktu yang menakutkan itu, star tempering dan White Tiger Sol milik Wang Chen tidak cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Kemunculan Raja Kalajengking bisa dikatakan menjadi alasan paling krusial bagi kelangsungan hidup Wang Chen. Pusaran-pusaran ruang waktu kali ini lebih kuat dan menakutkan dari yang dibayangkan Wang Chen. Setelah Raja Kalajengking muncul, dia membawa Wang Chen keluar dari pusaran ruang waktu dan datang ke dunia baru ini. Itulah sebabnya kejadian ini terjadi. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan Wang Chen tidaklah buruk. Dia selamat pada akhirnya. Namun, meski selamat, luka Wang Chen tidak optimis. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen menyadari bahwa banyak hal telah terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Memikirkan hal ini, dia merasa takut. Kali ini, jika bukan karena Raja Kalajengking, sepertinya dia benar-benar tidak bisa lepas dari nasib kematian. Benar, di mana senior oriental. Selain itu, tempat ini adalah. Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat bertanya seolah dia memikirkan sesuatu. Bagaimana keadaannya saat ini? Juga, tempat apa ini? Ini adalah dunia baru. Inikah medan perang legendaris? Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi cemas. 2426. Kematian pria bertopeng perak setelah dia menghancurkan dirinya sendiri membuat banyak orang menghela nafas. Melihat reruntuhannya, para anggota geng naga beracun benar-benar putus asa. Dunia mereka gelap. Gelap gulita. Kita celaka. Keluarga Wang. Tidak dapat dihentikan. Pemimpin kita sudah mati. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita? Kematian pria bertopeng perak menghancurkan secerca harapan terakhir di hati geng naga beracun. Bahkan ada orang yang sampai menangis setelah melihat pemandangan ini. Fondasi geng naga beracun yang bertahan selama ratusan tahun runtuh dengan kematian pria bertopeng perak. Bahkan pemimpin mereka tidak bisa melawan keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa melawan keluarga Wang? Saat ini, keluarga Wang terlalu kuat. Pada saat ini, melihat keluarga Wang, anggota geng naga beracun merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Kematian ada di depan mereka. Ini sudah berakhir. Dibandingkan dengan keputus asaan para anggota geng naga beracun, anggota keluarga Wang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pada titik tertentu, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya datang ke sisi Wang Chen dan menghela nafas. Ya, ini sudah berakhir. Wang Chen tersenyum pahit. Ini merupakan hasil yang mengejutkan. Ada terlalu banyak kejutan di geng naga beracun. Kekuatan pria bertopeng perak itu adalah sebuah kecelakaan. Pilihan terakhir pria bertopeng perak adalah sebuah kecelakaan. Kata-kata pria bertopeng perak itu adalah sebuah kecelakaan. Jalannya pertempuran ini merupakan kecelakaan besar. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa sekarang? Membunuh mereka semua. Zan Singjun mengerutkan kening mendengar kata-kata Wang Chen. Membunuh. Wang Chen menyipitkan matanya. Pembantaian jelas merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, seperti yang dikatakan pria bertopeng perak, terkadang pembantaian tidak dapat menyelesaikan masalah. Itu hanya bisa menutupi masalah sementara. Tidak dibutuhkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Lakukan apa yang dikatakan Sun Yifan. Menyusun kembali. Ahli strategi geng naga beracun adalah sebuah terobosan. Ada pun yang lainnya. Jika Anda tidak menerimanya, bunuh mereka. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata tanpa ekspresi. Pada akhirnya, Wang Chen memilih untuk menyetujui permintaan terakhir pria bertopeng perak itu. Meski itu lebih merepotkan. Namun, karena Sun Yifan menyebutkan gagasan yang sama, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Dia yakin Sun Yifan akan mampu mengatasinya. Mengerti. Kata-kata Wang Chen menyebabkan Zan Singjun tertegun sejenak sebelum dia menjawab sambil berpikir. Tampaknya dengan bangkitnya aliansi keluarga Wang, sikap Wang Chen terhadap musuh-musuhnya juga berubah. Itu benar. Mengingat betapa cerdasnya Wang Chen dan Sun Yifan, tidak mungkin mereka tidak tahu pilihan terbaik apa yang harus diambil. Pembantaian secara membabi buta tidak lagi mampu membantu keluarga Wang meningkatkan reputasi dan status mereka. Bahkan mungkin ada bahaya tersembunyi bagi keluarga Wang, bukan? Kami akan membereskan masalah ini. Pria tua jahat itu berkata setelah hening beberapa saat. Karena mereka telah memilih untuk mengumpulkan pasukan geng naga beracun, itu pasti membutuhkan usaha. Menurut keputusan Sun Yifan sebelumnya, masalah ini akan diserahkan kepada keluarga Zan dan Ras Iblis untuk ditangani. Mereka akan mengirim orang ke sini sesegera mungkin untuk mengumpulkan anggota geng naga beracun. Baiklah, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Aku akan kembali ke keluarga dulu. Saya khawatir setelah geng naga beracun dihancurkan, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan bisa diam. Mendengar kata-kata pria tua iblis itu, Wang Chen tidak keberatan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata langsung. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sudah terpaksa berada dalam situasi putus asa. Tidak mungkin mereka tidak mengambil tindakan. Faktanya, Wang Chen yakin bahwa orang-orang ini sudah mulai mengambil tindakan secara diam-diam. Hanya saja mereka belum ditemukan. Setelah kehancuran geng naga beracun, itu seperti katalis yang pasti akan menimbulkan kegelisahan di Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Apakah mereka akan terus diam? Mustahil. Wang Chen harus segera kembali ke keluarga Wang dan bekerja sama dengan Sun Yifan untuk mempertahankan benteng. Menunggu tubuh utama kembali. Geng naga beracun. Memang bukan tandingan keluarga Wang. Cek cek cek, keluarga Wang saat ini benar-benar tak terhentikan. Bagaimana geng naga beracun bisa menjadi tandingan keluarga Wang? Namun, saya mendengar bahwa keluarga Wang tidak memulai pembantaian. Itu mengejutkan. Meskipun geng naga beracun telah melakukan banyak kejahatan dalam beberapa tahun ini, kita harus mengakui bahwa jaringan geng naga beracun sangat besar. Tentakel mereka menutupi separuh medan perang. Keluarga Wang mungkin mengincar jaringan ini, bukan? Jika keluarga Wang ingin berdiri di puncak medan perang, mereka tidak boleh kekurangan kekuatan seperti ini. Dengan demikian, seseorang dapat memahami tindakan keluarga Wang. Jangan lupa, posisi keluarga Wang saat ini menentukan perubahan sikap mereka. Sebelumnya, keluarga Wang selalu berada dalam posisi penantang. Jika ingin mencapai puncak, mereka harus terus menantang. Masalah yang ada di hadapan mereka sangatlah besar. Saat itu, mereka harus kejam. Jika tidak, mereka bisa jatuh ke dalam jurang kapan saja. Namun, sekarang berbeda. Keluarga Wang saat ini sudah menjadi kekuatan terkemuka. Mereka mulai menenangkan mereka. Jika mereka ingin mendapatkan pijakan di medan perang ini, keluarga Wang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kali ini, keluarga Wang tidak memulai penindasan berdarah terhadap geng naga beracun. Ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh keluarga Wang. Sungguh tindakan yang menakutkan. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Wang Chen dan Sun Yifan memang eksistensi yang mengerikan. Begitu mereka melepaskan sinyal ini, entah berapa banyak kekuatan yang akan goyah. Terutama kekuatan yang tidak memiliki status tinggi, namun memiliki reputasi buruk. Mereka juga punya ambisi. Faktanya, ambisi mereka lebih besar lagi. Sayangnya kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka memiliki kesempatan untuk melepaskan ambisinya. Keluarga Wang telah memberi mereka kesempatan. Mereka bahkan bisa menerima dan mengintegrasikan geng naga beracun, apalagi orang biasa. Dengan ini, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan dengan ambisi yang akan sepenuhnya berpihak pada keluarga Wang. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang benar-benar merupakan tren yang tidak dapat diubah. Pada hari kedua setelah geng naga beracun dimusnahkan, seluruh medan perang menjadi gempar. Di satu sisi, kehancuran geng naga beracun membuat banyak orang bertepuk tangan. Di sisi lain, kekuatan dan metode yang ditampilkan keluarga Wang juga sangat mengesankan. Tidak ada kekurangan orang pintar yang memahami niat keluarga Wang. Setelah melihat ini dengan jelas, orang-orang ini semakin mengagumi keluarga Wang. Kali ini, Wang Chen benar-benar melakukan langkah yang bagus. Dalam sekejap, pusat perhatian keluarga Wang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, seluruh medan perang dipenuhi arus bawah. Sama seperti mereka yang telah mengetahui ekspektasi semua orang, beberapa kekuatan kecil dengan ambisi mulai bergerak. Tujuan keluarga Wang jelas tercapai. Kali ini, efek pencapaian tujuan mereka bahkan melampaui ekspektasi Wang Chen. Harus diakui bahwa keluarga Wang dan Wang Chen memiliki pemikiran seperti itu. Namun, ini bukanlah waktu terbaik untuk melaksanakan rencana ini. Untuk langkah ini, Wang Chen tidak punya banyak harapan. Namun, inilah kenyataannya, bukan. Seringkali, bunga yang ditanam dengan sengaja tidak mekar, tetapi pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja tumbuh. Oleh karena itu, setelah menerima berita ini, Wang Chen, yang sudah dalam perjalanan kembali ke keluarga Wang, tidak bisa menahan senyum. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut. Wang Chen tampak acuh tak acuh. Seribu mil lagi, dan kita bisa kembali ke kota Hong. Karena Flying Dragon Villa tidak memiliki perangkat teleportasi langsung ke kota Hong, kali ini tidak mudah untuk kembali ke kota Hong. Setelah diteleportasi ke kota terdekat ke kota Hong, Wang Chen dan yang lainnya berlari jauh-jauh. Saat ini, mereka masih ribuan mil jauhnya dari kota Hong. Meng Feng Po. Ini adalah satu-satunya jalan yang harus dilalui Wang Chen dan yang lainnya untuk kembali ke kota Hong. Saat itu tengah hari, dan seluruh Meng Feng Po terkena terik matahari, dan gelombang panas pun bergulung. Di bawah aura panas, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu menimbulkan perasaan mati yang menyesakkan. Berhenti. Ketika mereka sampai di depan Meng Feng Po, Wang Chen tiba-tiba berhenti. Melihat sosok di Meng Feng Po, pupil Wang Chen tiba-tiba menyusut, dan ekspresi serius muncul di matanya. Itu benar. Saat ini, di Meng Feng Po, di bawah terik matahari, bukankah ada sesosok tubuh yang berdiri? Sosok itu seperti patung, berdiri di puncak Meng Feng Po, memandang kekejauhan dengan temperamen dunia lain. Sosok yang tiba-tiba muncul di sini sudah cukup membuat hati Wang Chen menegang. Pada saat pertama, intuisi Wang Chen membuatnya merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Sosok seperti patung itu berdiri di sana dengan tenang, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Jika seseorang tidak melihat dengan matanya, mereka tidak akan dapat mendeteksi keberadaan orang ini dengan kekuatan jiwa ilahi mereka. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini tidaklah sederhana. Tidak hanya temperamen orang ini yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, Wang Chen merasa orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia takut orang ini muncul di sini untuk menunggu mereka. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Chen sedikit menegang. Siapa ini? Hati-hati. Tidak hanya Wang Chen, tetapi pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan orang lain di samping Wang Chen mau tidak mau ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat sosok itu, dan mereka berkata dengan suara yang dalam. Tentunya, pada level ini, semua orang dapat merasakan bahwa sosok di lereng bukit itu tidak biasa. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak naik? Seolah merasakan kewaspadaan Wang Chen dan yang lainnya, seolah merasakan kegugupan Wang Chen dan yang lainnya, sosok yang berdiri di puncak lereng bukit tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Ekspresinya dingin, dan dia berkata dengan suara tanpa sedikitpun emosi. Tentu saja, dia menunggu kita. Kata-kata pria itu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Ayo naik dan lihat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Jiang Chen Yuan dan orang lain di sampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Yang datang dengan niat buruk, dan yang datang dengan niat baik tidak datang. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan, dan jika itu adalah sebuah kutukan, maka itu tidak dapat dihindari. Karena pihak lain sudah datang ke rumah mereka, apa alasan Wang Chen harus menghindarinya? Jika dia ingin bersembunyi, karena dia tidak bisa, dia harus menghadapinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Setelah mengatur pernapasannya, dia secara samar mengaktifkan teknik kaisar naga di tubuhnya dan mengerahkan energi kekacauan di sekelilingnya. Wang Chen memimpin Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya mendaki lereng bukit selangkah demi selangkah. 2427 Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat sadar kembali. Dia memandang Raja Kalajengking. Pada saat yang sama, Wang Chen juga memperhatikan keberadaannya. Menurut Raja Kalajengking, ketika Wang Chen hendak jatuh, Raja Kalajengking keluar dari pengasingan. Dia menyelamatkan Wang Chen dan bergegas keluar dari pusaran ruang waktu, menghindari bahaya. Dan sekarang, Wang Chen berada jauh di dalam gua yang gelap. Di mana tempat ini? Di sisi lain pusaran ruang waktu, apakah ini benua langit yang mendalam? Alam setan, benua bulan merah, atau, medan perang? Wang Chen tidak yakin. Pusaran ruang waktu adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Bergegas keluar dari pusaran ruang waktu adalah sebuah kemungkinan. Jadi, di mana tempat ini? Juga, di mana Dongfang Niu Hao? Hati Wang Chen dipenuhi keraguan. Tempat ini, he he, Chen, apa kamu tidak merasakannya? Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking tiba-tiba tersenyum. Ini, melihat ekspresi Raja Kalajengking, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia mendapat gambaran kasar. Mungkinkah, tempat ini? Seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen membelalak. Itu benar, tekanannya telah hilang, kekuatan lima elemen begitu padat, dan energi antara langit dan bumi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam dengan suara yang dalam. Itu benar, Wang Chen merasakannya. Kekuatan lima elemen itu padat, dan energinya sangat agung. Ini, bukanlah benua langit yang mendalam. Itu juga bukan alam iblis. Dan yang pasti bukan benua bulan merah. Ini adalah medan perang. Hanya di medan perang terdapat energi yang begitu padat. Dan hanya di medan perang tidak ada tekanan dari langit dan bumi. Tampaknya meskipun dia tersedot ke dalam badai ruang waktu, dia masih memasuki medan perang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Bagaimana dengan Senior Timur? Wang Chen terus bertanya. Senior Timur. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking berubah wujud menjadi manusia. Wajah Bai Jiang menunjukkan sedikit ekspresi berat. Aku akan membawanya ke sini. Sambil menghela nafas, Raja Kalajengking berbalik dan berjalan keluar gua. Melihat bagian belakang kepergian Raja Kalajengking, Wang Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Perasaan tidak enak mulai tumbuh di hatinya. Wang Chen sangat jelas bahwa situasi Dongfang Niu Hao jelas tidak lebih baik daripada situasi dia. Sebelumnya, saat dia melangkah ke lorong, anak buah gunung Sainte berbaju hitam mengejarnya. Adapun pria berjubah hitam, kekuatannya sangat kuat. Wang Chen saat ini jelas bukan lawannya. Terlebih lagi, Wang Chen sudah terluka parah dalam pertempuran dengan Guardian. Di bawah serangan pria berpakaian hitam, Wang Chen hampir mati. Pada saat genting, Dongfang Niu Hao membantu Wang Chen menahan serangan. Karena blok itulah Wang Chen bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, Wang Chen mungkin akan mati di tangan pria berpakaian hitam itu, bukan? Namun, Dongfang Niu Hao terluka parah, dan pada akhirnya, keduanya tersapu ke dalam pusaran ruang waktu. Kekuatan Dongfang Niu Hao jelas tidak sebaik Wang Chen. Meskipun, ketika Wang Chen masih seorang seniman bela diri kecil, Dongfang Niu Hao sudah menjadi ahli tingkat Grandmaster. Saat itu, ketika Wang Chen adalah seorang artis bela diri kekaisaran, Dongfang Niu Hao telah melangkah ke level artis bela diri suci. Belakangan, Dongfang Niu Hao bahkan menerima banyak sumber daya dari Gunung Sainte. Hal ini memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Meski begitu, terus kenapa? Sayangnya, bagaimanapun juga, Dongfang Niu Hao sudah tua. Terlebih lagi, bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Adapun peluang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Dengan demikian, Wang Chen telah melampaui Dongfang Niu Hao. Kekuatan Dongfang Niu Hao saat ini hanya seorang seniman bela diri tingkat bulan mistik. Dengan kekuatan seperti ini, bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang dialami Oriental Niu Hao saat menghadapi serangan habis-habisan pria berpakaian hitam itu. Sudah lumayan kalau dia tidak diledakkan sampai mati pada saat pertama. Setelah itu, dia tersapu ke dalam pusaran ruang waktu. Meskipun demikian, Wang Chen menggunakan tubuhnya untuk menahan pusaran ruang waktu untuk membantu Oriental Niu Hao. Tapi, jadi kenapa? Pada akhirnya, Wang Chen Sanchez bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan Dongfang Niu Hao yang terluka parah? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Melihat tampilan belakang Raja Kalajengking, mata Wang Chen menunjukkan kekhawatiran dan konflik yang tak ada habisnya. Sementara Wang Chen merasa tidak nyaman, setelah beberapa saat, Raja Kalajengking kembali. Merasa. Melihat Raja Kalajengking yang kembali, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Karena dia melihat Raja Kalajengking kembali sambil mendukung seseorang. Atau, tepatnya, dia bukan lagi manusia. Itu adalah tumpukan daging dan darah. Itu benar. Itu adalah Dongfang Niu Hao. Pada saat ini, tampaknya tidak ada sedikitpun umat manusia yang tersisa di Dongfang Niu Hao. Di tubuhnya, ada banyak tempat di mana tulangnya terlihat. Ada lubang berdarah besar di dadanya, dan darah masih mengalir keluar. Sisa daging dan darah di tubuhnya juga sangat hancur. Cedera seperti ini mungkin cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri. Sudah merupakan keajaiban bahwa Dongfang Niu Hao dapat bertahan sampai sekarang. Tapi, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup oriental Niu Hao sangat-sangat lemah. Seolah-olah jejak kecil kekuatan hidup itu bisa hilang kapan saja. Dongfang Senior. Merasakan ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Setelah menangis, dia buru-buru bangkit dan berjalan menuju Dongfang Niu Hao, mengabaikan lukanya sendiri. Nak, kata Dongfang Niu Hao dengan suara yang sangat lemah ketika dia melihat Wang Chen berjalan ke arahnya. Wang Chen dapat dengan jelas melihat senyuman di wajah berdarah Dongfang Niu Hao. Untung kamu baik-baik saja. Dongfang Niu Hao menghela nafas dan berkata sambil terengah-engah. Batuk, batuk, batuk. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Setiap kali dia batuk, darah berceceran di mana-mana. Senior. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia buru-buru membantu oriental Niu Hao masuk ke dalam gua bersama Bai Jiang. Senior, tunggu aku menyelamatkanmu. Lalu, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Raja pengobatan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen memanggil Raja pengobatan. Aduh! Dengan teriakan muda, Raja pengobatan muncul di gua dalam keadaan yang menyedihkan. Nak, apakah kamu ingin aku menyelamatkannya? Melihat Wang Chen telah menenangkan diri, Raja pengobatan mengerutkan bibirnya dan bertanya. Itu benar, selamatkan dia, darahmu. Ekspresi Wang Chen serius saat dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini, Dongfang Niu Hao berada di ambang kematian dan berada dalam bahaya besar. Saat ini, satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah Raja pengobatan. Dia tidak punya metode lain. Bagaimanapun, Dongfang Niu Hao tidak mengembangkan teknik startempering. Dia juga tidak memiliki kemampuan pemulihan yang kuat seperti seorang seniman bela diri yang murni. Hanya Raja pengobatan yang mungkin bisa menyelamatkan Dongfang Niu Hao. Dia, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja pengobatan memandang Dongfang Niu Hao yang berlumuran darah dan menggelengkan kepalanya. Hentikan omong kosong itu. Saya ingin esensi darah Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa sari darahmu dapat menghidupkan kembali orang mati? Wang Chen berteriak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Nak, percuma saja marah padaku. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Itu benar. Esensi darahku bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi syaratnya jiwa ilahinya masih ada. Tapi dia, melihat tatapan tajam Wang Chen, Raja pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan wajah penuh keluhan. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan Oriental Niu Hao. Sejak saat itu di mata laut, Wang Chen rela mengabaikan segalanya untuk menyelamatkannya. Wang Chen rela berselisih dengan hantian demi dia, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat itu, Raja pengobatan tidak lagi memiliki hati yang memberontak di masa lalu. Dia sudah menganggap Wang Chen sebagai keluarganya sendiri. Raja pengobatan sangat jelas bahwa Dongfang Niu Hao adalah orang penting bagi Wang Chen. Dia telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Sayangnya Raja pengobatan tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan pada saat itu. Faktanya, penampilannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Raja pengobatan hanya bisa menunggu dan mengamati. Untungnya, pada akhirnya, Raja Kalajengking muncul. Dia menyelamatkan Wang Chen. Tapi bagaimana dengan Dongfang Niu Hao? Tidak ada harapan baginya. Jiwa ilahinya hancur. Dongfang Niu Hao baru saja menahan nafas terakhirnya. Bagaimana Raja pengobatan bisa menyelamatkannya? Dara esensinya sangat kuat. Tapi tanpa jiwa ilahi, sekuat apapun darah esensinya, apa yang bisa dilakukannya? Saat ini, darah esensinya paling banyak hanya bisa menyembuhkan luka-luka Dongfang Niu Hao. Tapi bagaimana dengan jiwa ilahinya? Itu tidak bisa diperbaiki. Jika jiwa ilahinya rusak, mungkin akan baik-baik saja. Tapi Dongfang Niu Hao saat ini, memikirkan hal ini, Raja pengobatan tampak sedih. Nah, tidak ada gunanya. Saat Raja pengobatan merasa sedih, suara Dongfang Niu Hao sudah sampai padanya. Melihat Wang Chen, Dongfang Niu Hao menghela nafas dengan susah payah. Senior. Mendengar perkataan oriental Niu Hao, Wang Chen bergegas ke sisinya. Percuma saja, jiwa ilahiku telah hancur. Itu hancur di pusaran ruang waktu. Jika bukan karena teknik rahasianya, saya pasti sudah mati. Sekarang, aku khawatir meskipun Dewa Sejati masih hidup, tidak ada harapan bagiku. Terengah-engah, sudut mulut Dongfang Niu Hao menunjukkan senyuman pahit. Mati. Pada akhirnya, dia masih menunggu hari ini. Kecuali, dia tidak mengira hari ini akan terjadi sekarang. Memikirkan hal ini, Dongfang Niu Hao merasa sedikit enggan. Dunia ini besar, dia ingin terus menjelajahinya. Medan perang ini sangat besar. Dia ingin menjelajahinya. Sayangnya hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Sayang sekali, aku tidak bisa melihatmu melanjutkan. Memikirkan hal ini, Dongfang Niu Hao tersenyum pahit. Senior, tidak, masih ada harapan. Raja pengobatan, dia pasti bisa melakukannya. Jika tidak ada cara lain, kamu, kamu bisa memakannya. Wang Chen mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Raja pengobatan, jika dia memakan sebagian daging Raja pengobatan, mungkinkah bermanfaat? Nak, tidak mungkin. Kamu tidak bersikap adil. Bagaimana mungkin kamu mendengar kata-kata Wang Chen, Raja pengobatan berteriak. Dongfang Niu Hao juga tersenyum pahit. Raja pengobatan, saya tidak menyangka Anda akan memiliki benda spiritual seperti itu. Ini dianggap sebagai bentuk penempaan. Biarpun aku memakannya, itu tidak ada gunanya. Paling-paling, itu akan membuatku hidup beberapa hari lagi. Apa gunanya? Daripada hidup seperti zombie, lebih baik aku mati saja. Dongfang Niu Hao menghela nafas. Raja pengobatan, benda spiritual macam apa itu? Siapa yang mengira Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Raja pengobatan? Dongfang Niu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu akan tetap berguna bagimu. Namun, setelah berseru, Dongfang Niu Hao melanjutkan. Senior. Mendengar kata-kata oriental Niu Hao, Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya. Air mata muncul di matanya. Hati Wang Chen terbakar karena kecemasan. Pada saat ini, Wang Chen merasa tidak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan kemarahan dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2428. Nak, tidak ada gunanya. Jangan katakan lagi. Aku, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Dongfang Niu Hao menghela nafas saat dia melihat ekspresi sedih Wang Chen. Dia menepuk bahu Wang Chen dengan susah payah. Setiap orang harus mati. Aku bukan dewa. Bahkan di era primordial, dewa-dewa itu akhirnya jatuh. Apalagi, aku. Dongfang Niu Hao terengah-engah saat dia berbicara sambil tersenyum mencela diri sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen dan menyelah Wang Chen yang hendak berbicara, matilah. Jadilah itu. Saya, tidak menyesal. He he, nak, tahukah kamu, hal apa yang paling saya banggakan, Oriental Niu Hao, dalam hidup saya. Ini menerima murid seperti Wang Yan dan menemukan seorang jenius seperti Anda. Mata Dongfang Niu Hao bersinar dengan bangga saat dia berbicara. Itu benar. Dalam hidupnya, Dongfang Niu Hao sangat bangga menerima murid seperti Wang Yan dan menemukan seorang jenius seperti Wang Chen. Dia tidak lagi menyesal. Mata Dongfang Niu Hao meredup saat memikirkan hal ini. Seolah-olah dia teringat pertama kali dia bertemu Wang Yan. Dia juga ingat pertama kali dia bertemu Wang Chen di klan Han di kota King Feng. Pemuda keras kepala dan pendiam itu meninggalkan kesan mendalam pada Dongfang Niu Hao. Saat itu, Wang Yan mengatakan bahwa dia tidak berhak menjadi guru Wang Chen. Itu masih segar dalam ingatannya. Itu benar, dia tidak punya hak untuk menjadi Tuan Wang Chen. Dongfang Niu Hao bahkan percaya bahwa dia tidak berhak menjadi Tuan Wang Yan. Ini karena dia tidak bisa mengajari Wang Yan apapun sejak lama. Pertumbuhan Wang Chen dan Wang Yan jauh melebihi imajinasi oriental Niu Hao. Dongfang Niu Hao dipenuhi dengan kebanggaan saat memikirkan hal ini. Bibir Dongfang Niu Hao membentuk senyuman saat dia terbatuk dengan keras. Senior, kamu melihat kekuatan hidup Dongfang Niu Hao semakin melemah, Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya dengan mata merah. Berat, kenapa tidak, kenapa kita tidak membiarkan dia memakan sebagian tubuhku. Paling-paling, saya bisa menebusnya dengan berkultivasi selama seribu atau delapan ratus tahun lagi. Dengan cara ini, dia masih bisa bertahan setidaknya selama tujuh hari. Melihat ekspresi sedih Wang Chen, Yao Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, kali ini, dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah itu hanya hilangnya tubuh utamanya selama seribu tahun? Saat ini, Yao Wang hanya berharap Wang Chen tidak menyesal. Tidak, tidak perlu, tidak ada gunanya. Tujuh hari, apa yang bisa dia lakukan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri. Namun, sebelum Wang Chen dapat berbicara, Dongfang Mi Hao mengangkat tangannya untuk menghentikan Wang Chen berbicara. Dia memandang Wang Chen, terengah-engah, dan terus berkata, Nak, kamu. Dengarkan aku, yang paling aku banggakan dalam hidupku adalah bertemu denganmu dan Wang Yan. Namun, yang paling ku sesali adalah aku telah menyeret kalian ke dalam bencana ini. Saat itu, saya berkata, saya mengatakan untuk tidak ada hubungannya dengan Gunung Sainte. Tetapi, pada akhirnya, saya tetap membawa Wang Yan ke Gunung Sainte. Inilah kesalahan yang saya lakukan. Saya juga menyesalinya. Saya menyesal tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai guru. Aku tidak bisa melindungi kalian. Kekuatan saya masih belum sekuat para kultifator kuat itu. Bibir Dongfang Mi Hao membentuk senyuman mencela diri sendiri. Senior, kamu. Mendengar kata-kata oriental Mi Hao, Wang Chen merasa semakin sedih. Saat ini, sebenarnya penyesalan Dongfang Mi Hao adalah seperti ini. Dia. He he, aku punya satu penyesalan lagi. Itu berarti saya tidak bisa terus berjalan dan melihat-lihat. Dunia ini sangat besar, tapi aku akan mati. Karena saya tidak bisa hidup, Anda dapat pergi dan melihat dunia ini atas nama saya. Dunia yang sangat mengasihkan. Dunia yang sangat mengasihkan. Jalani. Hidupmu adalah milikku. Anda harus hidup. Wajah Dongfang Mi Hao memerah saat dia mengeluarkan setegup darah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih Wang Chen dan berkata dengan keras. Hidup. Ini adalah permintaan terakhir oriental Mi Hao kepada Wang Chen. Senior. Aku. Aku pasti akan hidup dengan baik. Tanda seru petik 2. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat ini, tenggorokannya terasa seperti terkoyak. Wang Chen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pada akhirnya, mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menganggupkan kepalanya dengan keras dan keras. Air mata akhirnya mengalir tak terkendali di pipinya saat ini. Bagus. Untung kamu masih hidup. Dunia ini sangat menyenangkan, dan masa depan Anda juga akan sangat menyenangkan. Hati-hati. Hati-hati terhadap Templar. Hati-hati. Hati-hati terhadap Ras Iblis. Hati-hati terhadap Benua Bulan Merah. Mata Dongfang Mi Hao berangsur-angsur meredup, dan suaranya mulai tergagap. Saat ini, hidupnya telah berakhir. Juga, temukan. Temukan Wang Yan. Katakan padanya bahwa saya, sangat, sangat bangga menjadi tuannya. Benda ini, tolong aku, berikan padanya. Ini, hal terakhir, yang akan, kutinggalkan untuknya. Dongfang Mi Hao mengulurkan tangan dengan susah payah dan mengeluarkan kotak kayu hitam pekat dari ruang penyimpanannya. Dia menyerahkannya kepada Wang Chen dan berkata, ini adalah hal terakhir yang dia tinggalkan untuk Wang Yan. Dia awalnya berencana untuk memberikannya secara pribadi kepada Wang Yan. Namun sayangnya, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Dongfang Mi Hao mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Senior, jangan khawatir. Aku, aku akan melakukannya. Wang Chen menganggupkan kepalanya dan mengambil kotak kayu hitam itu. Bagus, hehehe, bagus, baiklah, aku, aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Kamu, kamu tidak boleh menangis. Jangan lupa, Anda, Anda ahlinya. Kamu, kamu adalah penguasa keluarga Wang. Kamu juga penerus dewa sejati. Anda juga, seorang laki-laki. Kamu tidak boleh menangis. Setelah menjelaskan semuanya, Dongfang Mi Hao melihat Wang Chen yang menangis dan berkata sambil tersenyum pahit. Aku, tidak akan menangis. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menghapus air matanya dan berkata dengan suara tercekat. Saat ini, Wang Chen benci. Dia membenci gunung Sainte dan pria berjubah hitam itu. Dia juga membenci dirinya sendiri. Jika dia memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa menyaksikan nyawa Dongfang Mi Hao berlalu begitu saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Wang Chen merasa sangat tidak berdaya dan patah hati. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendengarkan Dongfang Mi Hao. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memeluk oriental Mi Hao dengan erat. Menemani dia, selesaikan bagian terakhir waktu. Ya, seorang laki-laki, berair mata, tidak mudah. Kamu, kakak, sudah ku bilang sebelumnya, sekarang, biarkan saya, ceritakan lagi. Dongfang Mi Hao menganggupkan kepalanya dan berkata sambil melihat Wang Chen menyeka air matanya. Kemudian, dia menyentuh kepala Wang Chen dan berkata, dunia, gelap. Nada suara Dongfang Mi Hao sedih dan menyakitkan. Dunia ini gelap. Saat ini, matanya menjadi buta dan dia tidak dapat melihat apapun lagi. Dia hanya bisa merasakan aura Wang Chen. Sudah waktunya untuk pergi. Jika ada kesempatan, bantu aku. Jaga, jaga, sekte api berkobar. Dongfang Mi Hao menggunakan sisa kekuatannya dan berkata kepada Wang Chen. Ini adalah permintaan terakhirnya. Dia berharap Wang Chen bisa menjaga sekte api berkobar untuknya. Setelah meninggalkan dunia ini, tidak banyak hal yang tidak bisa dilepaskan oleh Oriental Mi Hao. Salah satunya adalah Wang Chen, satu lagi adalah Wang Yan, dan sekte api berkobar. Selain itu, tidak ada yang lain. Tentu saja. Mendengar permintaan Dongfang Mi Hao, Wang Chen menganggup dan setuju. Bahkan tanpa permintaan Oriental Mi Hao, Wang Chen akan melakukan hal yang sama. Dia, Wang Chen, pasti akan menjaga sekte api berkobar. Itu bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Dongfang Mi Hao membentuk senyuman. Bang. Saat berikutnya, suara yang dalam terdengar. Lengannya, yang tadinya bertumpu pada bahu Wang Chen, tenggelam tak berdaya saat ini saat suaranya memudar. Senior. Melihat pemandangan ini, tangisan menyayat hati Wang Chen terdengar dari dalam gua. Senior Timur. Suara itu seakan mampu menembus sembilan langit dan sepuluh bumi, sunyi dan tragis. Melihat tubuh Dongfang Mi Hao yang tak bernyawa, Wang Chen tidak bisa menahannya lagi. Dia memeluk tubuh Dongfang Mi Hao dengan erat dan menangis dengan sedihnya. Mati. Pada akhirnya, Dongfang Mi Hao tetap meninggal. Dia dibunuh di sisi Wang Chen. Setelah dia selesai memberikan instruksi terakhirnya, dia pergi. Melihat tubuh Dongfang Mi Hao, air mata Wang Chen masih mengalir tak terkendali. Meski dia berjanji pada oriental Mi Hao untuk tidak menangis. Namun saat ini, Wang Chen masih tidak bisa menahannya. Meski usianya sudah tidak muda lagi. Namun saat ini, Wang Chen tidak ingin menahannya lagi. Saat ini, mungkin hanya Wang Chen yang mengetahui rasa sakit di hatinya. Hanya Wang Chen yang mengetahui pukulan yang ditimbulkan oleh kematian Dongfang Mi Hao terhadap Wang Chen. Merangkak di depan tubuh oriental Mi Hao, Wang Chen membiarkan air matanya mengalir. Kali ini, dia keras kepala. Kali ini, dia tidak menahannya lagi. Saat air matanya mengalir, Wang Chen sepertinya mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu. Di keluarga Han, ketika dia dalam bahaya, tetua sombong yang datang dari udara. Orang tua yang mendominasi itu telah mengintimidasi keluarga Han. Di kota Dosa, di area luar Howling Plains, ketika dia dalam bahaya, sesepuh yang berdiri di depannya. Wang Chen tidak bisa melupakannya. Dia tidak bisa melupakan keluarga Wang. Di sekte api yang mengamuk, ketika mereka dalam bahaya, tetua inilah yang berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Berapa kali tetua ini membantunya keluar dari masalah? Berapa kali tetua ini membantunya lolos dari kematian? Di saat yang paling sulit, paling menyedihkan, dan paling berbahaya, tetua inilah yang muncul bersama kakak laki-lakinya dan memberinya harapan. Sekarang, dia hanya bisa melihat ke arah orang tua yang tak bernyawa itu dan menangis. Hati Wang Chen terasa seperti terkoyak. Dongfang Mi Hao adalah keluarganya. Dan kini, Wang Chen sekali lagi mengalami kematian salah satu anggota keluarganya. Seolah-olah Wang Chen memikirkan malam bersalju itu, kebakaran di kota Skywin. Itu adalah malam keluarganya hancur. Ah! Setelah menangis beberapa saat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Saat ini, rambut panjang Wang Chen berantakan dan menari tertiup angin. Saat ini, darah mengalir dari lukanya. Saat ini, mata Wang Chen memerah. Saat ini, pembuluh darah di kepalanya menonjol. Lebih menakutkan dari setan. Pada saat ini, Wang Chen hampir kehilangan akal sehatnya. Gunung Sainte. Aku, Wang Chen, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Wang Chen meraung dan meraung histeris. Gunung Sainte. Pelaku dari semua ini adalah Gunung Sainte. Dendam ini, Wang Chen akan ingat. Dia tidak akan pernah lupa. Bahkan jika dia harus mengorbankan segalanya, dia akan membuat orang-orang Gunung Sainte menyesal. Dia akan membuat mereka menggunakan nyawa dan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada Roh Dongfang Niu Hao di surga. Di tengah angin dingin, Wang Chen yang terluka parah mengabaikan luka-lukanya. Dia seperti iblis yang turun. Setelah sekian lama, semuanya menjadi tenang. Memegang tubuh oriental Niu Hao, Wang Chen terdiam lama. Di dalam gua, angin dingin bertiup. Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi patung. Suasananya terasa berat seperti kematian. Aura pembunuh menyebar dengan tidak hati-hati. Sebelum Wang Chen sempat mengalami dunia baru, dia sudah mengalami kematian. 2429 Hah, hah, hah. Angin dingin bertiup. Gua ini telah sunyi entah berapa lama. Dunia sepertinya telah dilupakan. Mata Wang Chen kosong, sedikit lesu. Chen. Setelah entah berapa lama, sebuah suara khawatir terdengar. Dari awal hingga akhir, Raja Kalajengking Bai Ji yang hanya bisa diam-diam berdiri di samping Wang Chen. Melihat Wang Chen sekarang, wajah Bai Ji yang penuh kekhawatiran. Dia belum pernah melihat Wang Chen seperti ini. Timur Niu Hao. Tanpa mengikuti Wang Chen sejak awal, Raja Kalajengking tidak tahu banyak tentang Dongfang Niu Hao. Pemahamannya yang terbatas berasal dari beberapa kali mereka bertemu. Namun, Raja Kalajengking dapat dengan jelas merasakan tempat seperti apa yang dimiliki Dongfang Niu Hao di hati Wang Chen. Dia adalah kerabat Wang Chen. Raja Kalajengking tahu pukulan macam apa yang ditimbulkan oleh kematian Dongfang Niu Hao terhadap Wang Chen. Karena itu, dia semakin khawatir. Nah, kamu, kamu baik-baik saja. Selain Raja Kalajengking, Raja Pengobatan juga mengerutkan kening, menatap Wang Chen, dia tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini, Wang Chen linglung. Dimanakah kejayaan masa lalunya? Wang Chen ini membuat orang khawatir. Nah, ini, Senior Dongfang, jika kamu bergerak sekarang, kamu masih dapat melacak jiwanya. Mungkin di masa depan. Setelah merenung sejenak, Raja Pengobatan sepertinya memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Apa? Mendengar kata-kata Raja Pengobatan yang tiba-tiba, Wang Chen yang tertegun tiba-tiba menoleh, menatap Raja Pengobatan, dan bertanya dengan keras. Melihat Wang Chen seperti ini, Raja Pengobatan mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang. Sangat menakutkan. Ku bilang, mungkin di masa depan. Raja Pengobatan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati. Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya dengan tidak sabar. Meskipun jiwanya hancur dalam pusaran ruang waktu, itu masih belum cukup. Tapi, saya merasa teknik rahasianya. Sepertinya telah membantunya meninggalkan sedikit esensi jiwanya. Meskipun itu adalah jejak esensi jiwa yang sangat, sangat kecil, hampir mustahil keberadaannya. Namun, jika kamu cukup kuat, mungkin Yao Wang bergumam. Itu benar. Dongfang Niu Hao terjatuh. Jiwa ilahinya hancur. Namun, masih ada sisa jiwa. Tentu saja, sisa jiwa ini jauh dari jiwa sisa yang sebenarnya. Bagaimanapun, beberapa ahli mampu merekonstruksi tubuh fisik mereka dengan jejak jiwa yang tersisa. Namun, sisa jiwa Dongfang Niu Hao tidaklah cukup. Di satu sisi, perjalanannya masih panjang sebelum mencapai Pureyang. Jika dia adalah seorang ahli matahari murni, Dongfang Niu Hao tidak akan jatuh. Namun, dia bukanlah ahli matahari murni. Jejak sisa jiwa ini hampir bisa diabaikan. Jika bukan karena penyelidikan habis-habisan raja pengobatan dan kepekaannya terhadap kehidupan, bahkan Wang Chen tidak akan mampu mendeteksi sisa jiwa ini. Itu hanya akan hilang dari dunia ini. Masih ada harapan. Jiwa yang tersisa. Mendengar kata-kata Yao Wang, mata Wang Chen berbinar dan dia segera pergi untuk menyelidikinya. Namun, dia dengan cepat mengerutkan alisnya. Ini karena Wang Chen tidak bisa merasakan jejak aura jiwa yang tersisa. Ada, saya dapat menemukannya. Namun, itu terlalu lemah. Ia membutuhkan makanan, darahku dapat menopangnya untuk jangka waktu tertentu, dan esens kiku dapat memperkuatnya sedikit. Namun, efeknya terbatas. Tiga tahun, saya hanya bisa bertahan selama tiga tahun. Yao Wang mengertakan gigi dan berkata, Gumpalan kecil dari sisa jiwa. Seberapa sulitkah melestarikannya? Jika Wang Chen memiliki kekuatan yang cukup dan kemampuan untuk melawan tatanan alam, dia mungkin dapat mempertahankan sisa jiwa ini. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Dia hanya bisa mengandalkan Yao Wang untuk melestarikan sisa jiwa ini untuk sementara. Untuk ini, Yao Wang harus membayar mahal. Jika ini terjadi di masa lalu, Yao Wang pasti tidak akan setuju. Tapi sekarang, demi Wang Chen, Yao Wang memilih setuju. Dia ingin membantu Wang Chen. Baiklah, bantu aku. Di masa depan, saya akan mengembalikan banyak uang kepada Anda dan memberi Anda kebebasan seumur hidup. Aku akan membalas budimu dengan sangat besar. Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen berkata dengan penuh semangat. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen langsung bersemangat. Saat ini, Wang Chen seperti orang yang berjuang untuk maju di tengah keputus asaan. Dia melihat cahaya di ujung terowongan. Selama masih ada harapan, dia tidak bisa menyerah. Tidak peduli berapa banyak dia harus membayar, tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depannya, Wang Chen tidak akan pernah menyerah. Jika Yao Wang benar-benar dapat membantu Wang Chen, ini adalah bantuan besar yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wang Chen. Huff, ingat apa yang kamu katakan. Kali ini, saya menderita kerugian besar. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang mengerutkan bibirnya dan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi tajam. Pergi. Dengan suara gemuruh, cahaya aneh muncul di matanya. Saat ini, tubuh Yao Wang mulai bergerak. Saat dia membuka mulutnya, inti kristal yang berkilau dan tembus cahaya perlahan keluar dari mulutnya. Ini adalah ramuan dalam Yao Wang. Dan dia ingin menggunakan ramuan batin ini untuk menyimpan sisa jiwa Dongfang Niuh Hao di dalamnya. Setelah munculnya ramuan dalam, wajah Yao Wang menjadi pucat. Jimat di tangannya terus memadat. Akhirnya, saat jimat itu terbentuk, Raja Pengobatan melambaikan tangannya dan Neidan menyatu dengan sisa-sisa Dongfang Niuh Hao. Cahaya putih berkembang. Sinar cahaya kemasan memenuhi udara. Samar-samar, Wang Chen melihat bayangan buram yang hampir bisa diabaikan muncul. Kemudian, dengan cepat diserap ke dalam inner elixir. Ini, apakah jiwa yang tersisa? Melihat adegan ini, Wang Chen sangat gembira. Liku-likunya membuat Wang Chen tiba-tiba merasa lebih baik. Mendengar perkataan Wang Chen, alis Yao Wang berkerut. Dia dengan cepat menarik inner elixir. Puff! Dia memuntahkan setegup darah. Setelah melakukan semua ini, Raja Pengobatan tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung sejenak dan mundur beberapa langkah. Saat ini, wajah Yao Wang pucat dan dia sangat lemah. Ya, itu adalah jiwa yang tersisa. Saya menggunakan inner elixir untuk memberinya nutrisi. Nah, tiga tahun. Paling-paling, saya bisa bertahan selama tiga tahun. Dalam tiga tahun, Anda harus menemukan medium, dan saya akan membantu Anda memindahkannya. Kalau tidak, jiwaku dan jiwa dia akan musnah pada saat itu. Mengambil nafas dalam-dalam, Yao Wang berkata dengan lemah sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Memelihara ramuan batin. Ramuan batin adalah tempat kehidupan Yao Wang. Ketika ramuan batin dipecah, kehidupan akan mati. Terlebih lagi, sisa jiwa Dongfang Niuhau bersemayam di dalam ramuan batin Yao Wang. Ini tidak sesederhana sekedar tinggal. Hal ini membutuhkan usaha terus-menerus dari Yao Wang. Upaya yang diperlukan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Demi Wang Chen, Yao Wang benar-benar berusaha sekuat tenaga. Bagus. Tiga tahun. Dalam tiga tahun, saya pasti akan menemukan harta karun yang dapat menampung senior Dongfang. Wang Chen mengangguk. Melihat Yao Wang, ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Tentu saja, Wang Chen tahu apa itu ramuan batin. Dia juga tahu apa arti ramuan batin bagi keberadaan seperti Yao Wang. Yao Wang benar-benar telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Memikirkan hal ini, selain merasa bersyukur, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Huff. Nak, berhenti menatapku seperti itu. Kamu baru saja setengah mati. Sekarang, Anda penuh energi. Tapi, Tuan Muda ini sudah ditakdirkan. Tidak, aku perlu istirahat. Pengasingan, jangan mencari saya jika Anda tidak ada urusan. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Merasakan tatapan Wang Chen, Yao Wang mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Lalu, tubuhnya melintas, menghilang dari pandangan Wang Chen. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Wang Chen harus mengurus sisanya sendirian. Fiuh. Baru setelah Yao Wang menghilang barulah Wang Chen menghela napas panjang. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya santai. Harapan masih ada, itu tidak padam. Melihat dua itu, mata Wang Chen berkedip. Chen, lukamu tidak ringan. Anda harus pulih dengan cepat. Bai Jiang mengingatkannya tepat waktu. Oke. Mendengar perkataan Bai Jiang, Wang Chen mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sisa-sisa Dongfang Niuhau. Bagus. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu tubuh baru. Wang Chen bergumam. Pergi. Dengan lambayan tangannya, sebuah jimat muncul di tangannya, dan bola api menyelimuti sisa-sisa Dongfang Niuhau. Dalam sekejap mata, sisa-sisa darah menjadi abu. Itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen. Bahkan jika Dongfang Niuhau dibangkitkan, itu tidak ada gunanya. Lalu kenapa dia harus menyimpannya? Membakar dengan amukan api adalah metode terbaik yang terpikirkan oleh Wang Chen. Aku akan mengasingkan diri untuk memulihkan lukaku. Anda menjaga saya. Wang Chen berkata kepada Raja Kalajengking. Dengan itu, Wang Chen pergi ke kedalaman gua dan duduk bersilah. Angin sejuk bertiup, dan energi melonjak. Beberapa saat kemudian, sejumlah besar energi berkumpul di dalam gua. Itu sangat padat. Wang Chen tidak ragu-ragu menyerap seluruh energi di dunia untuk pulih dari luka-lukanya. Dengan bantuan teknik Star Tempering, Star God's Scroll, dan White Tiger Soul, luka Wang Chen perlahan pulih. Berengsek. Menurutku dia belum mati. Saat Wang Chen tenggelam dalam budidayanya, di sisi lain, di hutan yang luas, sosok hitam yang sangat acak-acakan mendengus dengan kejam. Bukankah itu pria berkulit hitam dari gunung Sainte yang mengejar Wang Chen? Itu benar. Ini pria berbaju hitam. Dia mengejar mereka sampai ke medan perang. Setelah Wang Chen dan Dongfang Niu Hao jatuh ke pusaran ruang waktu, dia mengertakkan gigi dan mengejar mereka. Dia tahu betapa berbahayanya pusaran ruang waktu. Namun, pria berbaju hitam itu tidak ragu-ragu. Dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Selama masih ada kesempatan bagi Wang Chen untuk bertahan hidup, dia akan membunuhnya di sini dan saat ini. Sayangnya, pria ini agak terlambat memasuki pusaran ruang waktu. Waktu yang singkat itu memungkinkan Wang Chen membuat jarak yang menakutkan di antara mereka. Pada akhirnya, dia kehilangan targetnya. Namun, dengan teknik rahasianya yang unik, dia mengejarnya dengan sedikit auranya. Di pusaran ruang waktu yang berbahaya, bahkan pria berkulit hitam pun memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun, pada akhirnya dia berhasil. Dia berhasil memasuki medan perang dan datang ke tempat baru dan aneh ini. Dan pria berbaju hitam itu tahu. Pengejarannya kali ini tidak sia-sia. Karena dia bisa merasakan Wang Chen belum mati. Dia sepertinya telah merasakan auranya sebelum dia keluar dari pusaran. Aura itulah yang membawanya ke tempat ini. Itu adalah aura Wang Chen. Itulah respon dari teknik rahasianya. Wang Chen belum mati. Dan sekarang, yang harus dia lakukan adalah membunuh Wang Chen. Sembuhkan lukamu secepat mungkin. Huff! Wang Chen, aku tidak percaya kamu bisa lepas dariku. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Luka-lukanya harus disembuhkan sesegera mungkin. Adapun Wang Chen, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. 2430 Gemuruh. Di benua Tian Suan, di bawah langit malam, guntur bergemuruh. Sambaran petir yang mengerikan melintas di langit, merobek kegelapan malam. Kekuatan surgawi yang menakutkan itu membuat orang gemetar ketakutan. Seluruh dunia sepertinya terkoyak oleh petir. Seluruh ruang dan waktu sepertinya hancur. Langit berguncang, bumi bergetar, gunung dan sungai menjadi tidak berwarna. Akhirnya tutup. Di dalam kediaman keluarga Wang di kota kerajaan, Alice yang kiankan berkerut saat dia menyaksikan adegan ini. Beberapa saat yang lalu, kekuatan surgawi mulai menyapu. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Saat ini, medan perang secara resmi ditutup. Ahli kekuasaan Tuhan manapun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Siang kiankan hanya bisa menghela nafas saat melihat adegan ini. Sedikit rasa melankolis terlihat di wajahnya. Medan perang sudah ditutup. Semua orang akan memasuki medan perang. Di sisi lain, ini adalah dunia baru, era baru. Dan benua Tian Xuan juga akan membuka era baru besok. Sejarah, sejak saat itu, terbagi menjadi dua jalur. Mengarah ke arah yang berbeda. Anak itu seharusnya memasuki medan perang sekarang, kan? Siang kiankan bergumam sambil memikirkan Wang Chen. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Gunung Sainte. Kali ini, keberuntungan anak itu kurang bagus. Melihat ke arah gunung Sainte, ekspresi siang kiankan tampak serius. Wang Chen, setelah meninggalkan keluarga Wang, telah menyapu bersih beberapa orang dengan cara yang mengesankan. Lalu, dia menuju gunung suci dengan cara yang mengesankan. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di benua Tian Xuan. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Siang kiankan tentu saja juga mengetahuinya. Selain itu, siang kiankan tidak hanya mengetahui bahwa Wang Chen telah pergi ke gunung Sainte, dia juga mengetahui alasan Wang Chen pergi ke gunung Sainte. Di benua Tian Xuan, semua orang berdiskusi, mengira Wang Chen pergi ke gunung Sainte untuk menimbulkan masalah. Siang kiankan hanya bisa mencibir mendengarnya. Mengapa Wang Chen pergi ke gunung Sainte dan menimbulkan keributan besar? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di benua langit yang mendalam selain siang kiankan. Dia tahu bahwa Wang Chen pergi ke sana hanya untuk membantu Sun Yifan dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka. Jika Wang Chen tetap tinggal di keluarga Wang, dia akan dibunuh. Kalau begitu, pasti akan menarik banyak perhatian. Orang-orang ini takut pada Wang Chen, penasaran, atau ingin menyerang Wang Chen. Begitu orang-orang ini mulai mengawasi keluarga Wang, kepergian Sun Yifan, Wang Yan, dan yang lainnya akan diketahui dengan sangat cepat. Kalau begitu, mereka mungkin akan menghadapi bahaya. Sekalipun bahayanya tidak besar, Wang Chen tidak dapat menanggungnya. Karena itu, Wang Chen memilih untuk meninggalkan keluarga Wang segera setelah Sun Yifan dan yang lainnya pergi. Dia menarik perhatian semua orang. Faktanya, dia telah menimbulkan terlalu banyak keributan hanya untuk memusatkan perhatian semua orang padanya. Tapi untuk mendaki Gunung Sainte, Wang Chen ingin menahan Gunung Sainte. Inilah tujuan sebenarnya Wang Chen. Sayangnya, kali ini keberuntungan Wang Chen sepertinya tidak terlalu bagus. Siang Kian Kan mengerutkan kening memikirkan hal ini. Dalam keadaan normal, setelah menyebabkan keributan besar, Wang Chen pasti akan aman dan sehat di Gunung Sainte. Tidak peduli seberapa besar Gunung Sainte membenci Wang Chen, mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Wang Chen di Gunung Sainte. Identitas penerus dewa sejati berarti Gunung Sainte pasti akan dikendalikan oleh Wang Chen. Namun kini, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Saat Wang Chen mendaki Gunung Sainte, medan perang akan segera ditutup. Apa maksudnya ini? Siang Kian Kan tahu betul. Dalam keadaan normal, penduduk Gunung Sainte tidak akan berani menyerang Wang Chen. Tapi sekarang situasinya berbeda. Penutupan medan perang memberi peluang bagi Gunung Sainte. Mereka bisa menyerang Wang Chen. Alasannya sederhana. Wang Chen telah memasuki medan perang dan mereka belum melihatnya di Gunung Sainte. Siang Kian Kan merasa sedikit tidak nyaman dengan pemikiran ini. Sepertinya kamu masih aman. Saya harap Anda bisa memasuki medan perang dengan aman. Siang Kian Kan menarik nafas dalam-dalam dan melihat tanda kehidupan di tangannya. Ini adalah tanda kehidupan Wang Chen. Setidaknya, ia bisa mempertahankan auranya untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika Wang Chen memasuki medan perang, aura ini tidak akan hilang dalam tiga hari. Jika Wang Chen meninggal, tanda kehidupan ini pasti akan hancur. Tapi sekarang, tanda kehidupan ini belum hancur. Ini berarti Wang Chen masih aman. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Siang Kian Kan bernapas lega. Namun, aura pada tanda kehidupan itu sangat lemah. Ini juga berarti situasi Wang Chen saat ini tidak terlalu baik. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Siang Kian Kan. Brengsek! Setelah sekian lama, Siang Kian Kan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Boom! Guntur yang datang dari langit membuat Siang Kian Kan semakin cemas, hal yang jarang terjadi padanya. Gunung Sainte, saya harap Anda tidak melakukan hal bodoh. Mata Siang Kian Kan berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, dia menyimpan tanda kehidupan Wang Chen. Melihat malam yang gelap dan menakutkan, ekspresi Siang Kian Kan tampak serius. Hari ini, Medan Perang akan ditutup. Besok akan menjadi era baru. Era yang hebat. Siang Kian Kan sangat jelas tentang situasi setelah Medan Perang ditutup. Benua langit yang mendalam dan bahkan tiga alam pasti akan mengalami kekacauan. Medan Perang ditutup dan para ahli pergi. Ini ditakdirkan untuk menjadi akhir dari era yang hebat. Tapi itu juga merupakan awal dari era baru. Awal era baru selalu penuh gejolak. Di awal era baru, banyak hal yang selalu terjadi. Misalnya pertarungan, resafel, dan kompetisi. Kali ini, akan lebih teliti. Bagian langit ini akan selalu bergejolak. Dan keluarga Wang pasti akan jatuh bangun dalam kekacauan seperti ini. Ini zamanku. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman saat Siang Kiankan bergumam. Biarkan semua anggota inti keluarga menungguku di aula. Siang Kiankan menghela nafas sambil menatap langit malam yang gelap dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya. Saat suara Siang Kiankan turun, suara rendah dan dalam terdengar. Suara itu datang tiba-tiba dan menghilang dengan tiba-tiba. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Dan Siang Kiankan, setelah menyipitkan mata dan melihat kekejauhan sejenak, dia berbalik dan berjalan menuju ke arah aula. Dengan datangnya era baru, sudah waktunya dia melakukan sesuatu. Karena dia ingin era ini menjadi eranya, menjadi era keluarga Wang, maka dia harus mengambil tindakan sekarang. Dia harus lebih cepat dari siapapun. Lebih kejam dari siapapun. Dengan sangat cepat, sosok Siang Kiankan menyatu dengan tirai gelap malam. Dan ketika Siang Kiankan mulai mengambil tindakan, seluruh benua langit yang mendalam, bahkan tiga alam, ditakdirkan berada dalam kekacauan pada malam ini. Semua kekuatan telah menyadari datangnya era baru. Mereka semua mulai mengambil tindakan, mempersiapkan diri. Bersiap menyambut era baru. Tentu saja, di saat orang-orang tersebut sedang bersiap menyambut era baru, di sisi lain banyak juga para ahli yang hendak meninggalkan era tersebut. Pada hari ini, di bawah kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, mereka menyerah. Mereka tidak bisa lagi bertahan, tidak bisa lagi memaksakan diri untuk tetap tinggal di dunia ini. Berkas cahaya bersinar di langit malam. Kekuatan surgawi yang kuat membuat para ahli yang bersikeras untuk tetap tinggal, gemetar ketakutan. Ledakan. Sambaran petir menembus langit. Ah! Jeritan menyedihkan datang dari wilayah selatan. Langit malam terkoyak. Darah segar meresap ke langit. Di tengah jeritan yang menyayat hati, sesosok tubuh jatuh dari langit. Dagingnya dimutilasi dengan parah. Ledakan. Kemudian, sambaran petir lagi merobek langit malam. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit menyedihkan sebelum sosoknya berubah menjadi abu. Namun, dalam sekejap mata, sosok tersebut lenyap di bawah langit. Kematian adalah harga perlawanan. Kekuatan surgawi yang kuat tidak dapat dilawan. Bukan hanya wilayah selatan. Pada malam ini, pemandangan yang sama terjadi di banyak tempat di benua langit yang mendalam. Tidak hanya beberapa ahli alam bintang biasa, tetapi bahkan ahli alam bulan mistik, alam matahari murni setengah langkah, dan bahkan ahli alam matahari murni pun jatuh di bawah kekuatan surgawi. Kenyataannya kejam. Medan perang ditutup, dan tidak ada Tuhan di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Semua ahli tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Jadi bagaimana jika mereka adalah ahli alam matahari murni? Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di bawah kekuatan surgawi yang kuat ini, mereka hanyalah semut kecil. Dalam keadaan seperti itu, para ahli tidak punya pilihan. Satu demi satu, mereka menginjakan kaki di jalan menuju medan perang. Dunia lain, dunia yang luas dan tak terbatas yang dipenuhi para ahli, adalah tempat mereka berada. Setelah menyadari kekuatan surgawi yang dahsyat, orang-orang ini berjuang untuk menjadi yang pertama. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi sasaran kekuatan surgawi berikutnya. Di bawah langit malam, benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan. Tiga alam juga berada dalam kekacauan. Para ahli menghilang satu per satu. Era baru sedang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Di Gunung Sainte. Malam ini, perubahan yang menggemparkan terjadi. Satu demi satu, para ahli pergi, dan toko inti baru bermunculan. Gunung Sainte menyelesaikan transformasi total. Tuan Penjaga, jangan khawatir, saya akan menghancurkan keluarga uang selagi saya masih hidup. Di puncak Gunung Sainte, sesosok tubuh memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah penjaga Gunung Sainte yang baru. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat kekuasaan Tuhan. Terlebih lagi, dia sudah memahami jalan menuju tingkat kekuatan dewa. Begitu kekuatan surgawi lenyap, medan perang akan ditutup sepenuhnya, dan dia akan menjadi ahli kekuatan Tuhan, menjadi penjaga Gunung Sainte yang baru. Dan misi terpentingnya adalah melindungi Gunung Sainte, melindungi benua langit yang mendalam, dan menghancurkan keluarga uang. Dia tidak akan membiarkan Gunung Sainte kehilangan muka. Dia juga tidak akan mengecewakan guardian. Meskipun, sesaat sebelum medan perang ditutup, sesuatu terjadi di Gunung Sainte. Kemunculan patriark leluhur mematahkan pengaturan penjaga. Namun pada akhirnya, orang yang mengambil aliposisi penjaga tetaplah dia. Selama itu dia, dia tidak akan melupakan permintaan penjaga. Hancurkan keluarga uang. Keluarga uang, tunggu aku. Anda tidak punya tempat untuk berdiri. Melihat kota kerajaan di kejauhan, seorang penjaga yang baru bangkit bergumam pada dirinya sendiri. Niat membunuhnya sangat besar. Auranya mengandung jejak aura tirani. Itu adalah aura yang tidak bisa dia kendalikan, aura yang akan memasuki level kekuatan dewa. Merasakan kekacauan di auranya, pria itu dengan cepat menarik kembali pikiran dan niat membunuhnya. Dia dengan cepat mengendalikan auranya. Dia bisa merasakan kegelisahan dan kegelisahan di tubuhnya. Tingkat kekuatan Tuhan sulit dikendalikan. Dia bisa masuk ke jajaran kekuatan Tuhan kapan saja. Namun, dia tidak bisa melakukan itu karena misinya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan pria itu adalah menekan dan menunggu. Tunggu sampai kekuatan surgawi berlalu sepenuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kesengsaraan petir terus berlanjut. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat cahaya fajar tiba-tiba mekar, akhirnya dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Hingga dini hari, akhirnya, kekuatan surgawi menyapu seluruh benua langit yang mendalam. Setelah tidak ada ikan yang lolos dari jaring, kekuatan surgawi menyebar dan medan perang ditutup. Sebuah era telah berakhir, dan sebuah era baru, di awal fajar, mengumumkan permulaannya. Ledakan. Dan saat kekuatan surgawi menghilang, suara gemuruh meledak di puncak gunung Sainte. Penjaga baru, di hari pertama era baru, masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. senjata pendidikan, けど jangan waluh terakhir yang berlang master yang tunai.